Dua musuh turunan jilid 11. Bab 21. Justeru itu terdengar suara kuda lari mendatangi. Tan Hang semua berpaling. Mereka lihat dua serdadu watzu, yang rupanya tengah meronda. Menampak dua serdadu itu, Tan Hang tertawa. Mengandalkan kepada mereka berdua, aku tanggung kau akan sampai di Pak Hia, ia kata. Kedua serdadu watzu sementara itu nampaknya heran. Mereka lihat dua perwira watzu bersama satu perwirahan. Maka segera mereka menghampiri. Tan Hang berdua in Lui bertindak sangat cepat. Sekejap saja mereka sudah sampok terlepas senjata kedua serdadu watzu itu, lalu diancamkan pedangnya ke batang leher mereka. Kamu mau hidup atau mati Tan Hang mengancam? Mau hidup, sahut kedua serdadu, yang putus asa. Baik kata Tan Hang. Adik kecil, bawa dia seratus tindak. Jauhnya, tanyakan padanya pertandaan hari ini, in Lui menurut, ia tarik serdadu yang satu. Bagus kata pula Tan Hang, suaranya keras. Sekarang mari kita mulai tanya mereka. Jikalau penyahutan mereka berbeda, itu tandanya mereka mendusta, maka adik kecil, kau boleh lantas tabas padanya. Dengan sempurnanya iwakangnya, walaupun mereka terpisah seratus tindak, suara Tan Hang itu dapat didengar jelas sekali oleh In Lui. Coba Tan Hang ada lain orang, tidak nanti suaranya itu dapat terdengar. Hang Hou kagumi anak muda ini. Tan Hang benar teliti, kata di dalam hatinya. Jikalau mereka ini tidak dipisahkan, umpama mereka menyahuti secara palsu, sulit untuk mengetahui kedusaan mereka. Tan Hang sudah tanya si serdadu dan ia telah peroleh jawabannya. Bagaimana dia tanyain Lui? Dia kata tanda kata hari ini adalah bidadari, jawabin Lui. Bangsawat Tzu juga tahu tadi malam adalah malaman Tiong Chiu untuk bangsa Han, mereka sengaja pakai kata-kata bidadari untuk tanda kata mereka. Akur berseru Tan Hang. Mereka tidak mendusain Lui segera kembali bersama serdadu itu. Tan Hang bertindak terlebih jauh, dengan sebatia buka seragam kedua serdadu itu, setelah mana, ia ikat mereka itu di atas pohon. Dan, maafkan kami, ia kata pada mereka. Kalian boleh menunggu di sini sampai sahabat-sahabatmu nanti datang menolong kamu. Ia tidak tunggu jawaban lagi, terus ia berkata pada Hang Hu, silakan kau pakai seragam ini. Hang Hu menurut, dengan cepat ia salin pakaian. Sekarang mari mengajak pula Tan Hang. Dan, kali ini, dengan masing-masing menunggang seekor kuda, untuk mana kudanya kedua serdadu Watshu itu mereka rampas, ia ajak kedua kawannya mengaburkan kuda mereka. Hang Hu kenal baik jalanan itu, ia mengajaknya ambil jalan kecil, untuk memotong jalan. Secara begini dapat mereka menyikir dari tiap-tiap tangsi bangsa Watshu. Benar mereka kerap kali bertemu serdadu Wander, tetapi dengan mengucapkan perkataan bida dari mereka selalu bebas dari pemeriksaan. Maka akhirnya, sebelum matahari turun, mereka telah tiba di luar kota Pakhia. Di sana pasukan depan bangsa Watshu sudah mengatur persiapan untuk bertempur, karena mereka tengah berhadapan dengan tentera Beng. Di antara mereka terdapat tanah perbatasan yang kosong, yaitu No Man's Land. Dengan berani Hang Hu bertiga menerobos dari kalangan tentera Watshu, untuk melintasi tanah kosong, guna menghampiri tentera Han. Mereka lantas disambut hujan panah oleh tentera Beng, akan tetapi mereka maju terus, mereka sampok jatuh setiap anak panah. Pasukan Beng itu dikepalai oleh Yowie, Hutong Nia dari Gie Lim Kun, serta Kie Kieto Wut Ho An Chun, belum lagi Hang Hu datang dekat. Mereka itu sudah melihat dan mengenali, maka itu dengan lekas mereka larang serdadunya melepaskan panah terlebih jauh, mereka sendiri lantas maju, untuk menyambut. Bagaimana sikap tentera Tan Hong tanya? Inilah pertanyaan yang pertama. Yowie menyahut dengan perlahan, kami telah mendengar kabar angin bahwa Seri Baginda telah ditawan musuh di Tawakbo, kabar itu telah membuatnya hati tentera sedikit goncang. Berita mengenai Seri Baginda ditawan musuh bukan kabar angin belaka, itulah kejadian benar, kata Tan Hong. Sekarang lekas kamu antar kami masuk ke dalam kota untuk menghadapi Etaijin. Mana kakakku tanya Ho An Chun. Ia maksudkan Ho An Tiong. Kakakmu sudah mengorbankan dirinya untuk negara, jawab. Hang Hu. Aku harap kau nanti meneruskan cita-citanya, untuk melindungi kota Pak Hia. Lantas komandan Gie Lim Kun ini tuturkan kegagahannya Ho An Tiong, yang telah menghajar mampus Dorna Ong Chin dengan gembolannya, habis mana, sekalipun dia terbinasa, Ho An Tiong tidak sudi menakluk pada musuh. Ho An Chun berduka, tetapi hatinya terhibur. Yowie pun berduka, ia terharu berbareng puas juga. Sampai di situ, Yowie persilahkan ketiga orang itu salin pakaian, sesudah mana, ia antar mereka masuk ke dalam kota. Di mana-mana di dalam kota terlihat rakyat, dalam rombongan-rombongan kecil, berbisik-bisik, untuk satu dengan lain menanyakan keadaan dari medan perang. Pada wajah mereka tampak rumen berkulatir dan tegang. Hang Hu bersama Tan Hang dan In Lui menuju ke gedung Iekiam. Ketika itu sudah jam tiga tetapi gedung menteri itu masih terang-benerang. Tan Hang maju di muka, untuk mengetuk pintu, guna memohon menghadap. Tidak lama, pintu besar di pentang, kuasa rumah muncul lu untuk mengatakannya, Tai Jin ada di ruang tengah, silakan kamu masuk. Ketika Tan Hang tiba di lorak, ia tampak Iekiam seorang diri sedang jalan mondar mandir. Ietai Jin, kami telah kembali. Tan Hang segera berkata, Ah, kamu telah kembali, kata menteri itu, yang masih mondar mandir terus. In Lui menjadi haran. Iekiam dengan Tan Hang bersahabat kekal, ia berpikir, dia pun perlakukan kami seperti keponakan atau anak. Sekarang kita kembali, mengapa sikapnya begini tawar karena ini, ia campur bicara, katanya, kami pun telah membawa pulang peta bumi. Tentang harta besar dari leluhurnya Tioto Ako, itu pun akan diangkut kemari. Pada wajah Iekiam terlihat sorot kegirangan, tetapi alisnya masih tetap mengkerut. Benarkah itu tanyanya, menegaskan. Aku khawatir sudah terlambat. Dan kembali ia jalan mondar mandir. Tan Hang dapat menerka orang sedang menghadapi kesulitan, ia kedipkan matanya kepada In Lui untuk mencegah nona ini berbicara pula. Ia lantas memandang ke sekitarnya. Ia lihat di bawah warak ada tumpukan kapur tembok dan di kedua tepinya telah banyak yang runtuh. Di dalam hatinya, ia menghela nafas. Jikalau tidak melihat sendiri, siapa sangka Iekoklo demikian melarat, katanya dalam hati kecilnya. Rumahnya sudah begini tua, untuk membetulkan temboknya, ia cuma menitahkan orangnya sendiri. Ia angkat kepalanya, ia tampak sebuah syair yang digantung di dalam ruangan itu. Ia boka. Seribu kali gali, selaksa kali gempur, digali keluar dari dalam gunung. Dengan api yang berkobar besar dibakar, bukan main hebatnya, tulang-tulang boleh jadi abu, tubuh lebur, tetapi hati tak gentar, asal dapat pernahkan nama putih bersih di dalam dunia ini. Di bawah itu, di sebelah kiri, terdapat tambahan huruf-huruf halus yang berbunyi. Dicatat pula di harian tentera Watzu mengurung kota, sebagai kesan. Di bawah itu ditulis nama Iekiam, penulisnya. Tergerak hati Tan Hong, hingga dengan kerasia berkata, Ietai Jin, oleh karena kau tidak gentar tulang-tulang dan tubuhmu hancur lebur, kenapa kau juri akan segala ocehan tidak keruan atau fitnahan pembesar hikayat? Iekiam terperanjat, hingga kedua matanya bersinar dengan tiba-tiba. Ia angkat kepalanya, memandang langit. Hiantit, katanya kemudian, cumakah seorang yang ketahui isi hatiku? Tapi urusan ini sangat besar, untukku tulang hancur dan tubuh lebur adalah soal kedua, hanya aku khawatir, di belakang hari, aku nanti mengalami perkara penasaran yang tak dapat dilampiaskan. Tan Hong mendesak. Sekarang ini Sri Baginda sudah ditawan musuh, kata dia, maka itu Tai Jin harus memikirkan negara, mesti Tai Jin segera mengambil putusan. Sekarang telah tiba saatnya. Umpama kata benar di belakang hari Raja Toh mempersalahkannya, tetapi Tai Jin telah pernahkan nama bersih di antara rakyat, nama itu akan teringat laksaan tahun, akan tercatat untuk selamanya dalam hikayat. Apakah yang harus digentarkan pula? Alisnya ia kiam bergerak pula, ia sudah lantas ambil putusannya. Ia keperak meja ketika ia berseru, hiantik benar. Besok aku angkat Raja baru, akan aku basmi kawanan Dorna, lalu aku akan mengetpalai sendiri angkatan perang untuk melawan musuh. Memang ia kiam telah mendengar berita mengenai Raja sudah tertawan musuh, hal mana membuatnya ia menyesal, berduka dan berkhawatir. Ia sudah menerka, bangsawat Zu pasti akan menggunakan Raja itu sebagai alat untuk memaksakan segala permintaannya, maka itu, ia memikirkan daya upaya untuk menghadapinya. Ia sudah ketahui, jalan satu-satunya ialah mengangkat Raja baru, untuk menunjukkan bahwa ia hendak mempertahankan diri, guna membela negara, hanya ia bersangsi sebab ia sendiri bukannya anggautak kerajaan. Kalau ia sendiri saja yang mengepalai pengangkatan Raja baru itu, tanggung jawabnya terlalu besar dan berat. Ia pun khawatirkan serangan kawanan Dorna, sedang dalam kalangan keluarga Raja, banyak yang berpendirian tak tetap. Di samping itu ia pikirkan juga, umpama kata Raja yang tertawan itu mendapat kemerdekaannya kembali dan telah pulang ke dalam negeri, ada kemungkinan Raja itu tak akan mengerti. Sikapnya itu, hingga ia akan terancam kebinasaan berikut seluruh keluarganya. Maka itu, sudah satu hari satu malam ia berpikir keras, masih saja ia belum dapat mengambil putusan. Sampai sekarang ini Tan Hong telah bicara dengan tandas, baharu ia dapat mengambil ketetapannya itu. Di hari kedua, Iek yang buktikan perkataannya. Ia himpunkan para menteri besar, ia utarakan keputusannya dan beritahukan rencananya untuk melawan musuh. Paling dahulu ia angkat adiknya Kaisar Kietin, yaitu Kie Giok, menjadi Raja, menjadi Kaisar Tai Chong, sedang Kietin diangkat menjadi Tahong Siang. Habis itu dikeluarkan perintah akan membunuh semua Kamratong Chin. Setelah Kie Giok naik tahta, ia pakai gelaran negara Keng Tai, lalu dengan menuruti nasihat Iek yang, dalam satu hari itu, telah menghukum mati Kamratnya Ong Chin yang berjumlah 300 jiwa lebih. Segera Iek yang diangkat merangkap menjadi pengpohu siang si Ye, menteri perang, dengan diberi kekuasaan untuk memimpin angkatan perang guna melawan musuh. Iek yang sudah lantas bertindak sebagai kepala perang, ia kumpulkan tentera, ia kobarkan semangat rakyat, maka di dalam kota Pak Hia itu, ia berhasil membangun barisannya, untuk memulai perlawanan terhadap musuh. Demikian peperangan telah dimulai pula. Sebab Yasian, yang telah berhasil menawan Kaisar Kietin, meleset dalam dugaannya. Ia mulanya menyangka, dengan kaisar musuh dapat ditawan, kota Pak Hia akan dapat dirampas dengan mudah, dengan begitu seluruh Tionggoan akan terjatuh ke dalam pelukannya, siapanya na, Iek yang telah bangkit pula. Maka ia menjadi kaget berbareng gusar. Maju demikian ia serukan tenteranya, untuk mengurung kota Pak Hia. Pada bulan 10 tanggal 9, Yasian dapat memukul pecah kota Chiekenkuan. Pada tanggal 11-nya, pasukan depannya sudah tiba di luar pintu kota Saititmui di barat kota Pak Hia. Chiegyok tidak punya pendirian, ia sudah lantas usulkan untuk memohon perdamaian, akan tetapi Iek yang menentangnya, menteri perang ini menganjurkan perlawanan terus, ia sendiri yang pimpin tenteranya. Hebat pertempuran yang berlaku 5 hari 5 malam itu. Tenterawat Zhu berhasil memukul pecah pintu-pintu Chiegyemui dan Teksengmui, akan tetapi tentera Beng melawan terus, tak peduli banyak sekali kurban yang rubuh. Mereka telah dibantu rakyat penduduk kota raja, wanita dan pria, tua dan muda, menggulung tangan baju bersama, akan pertahankan negara mereka. Mereka itu turut naik ke tembok kota, akan melawan serbuan musuh. Anak panah tidak cukup, tanpa ragu-ragu mereka merusakkan rumah mereka, mereka pakai batunya untuk melontar musuh. Maka selama 5 hari 5 malam itu, hebat suara pertempuran itu, demikian pula jalannya pertempuran. Tenterawat Zhu gagah, tetapi menghadapi perlawanan musuh itu, gentar juga hati mereka. Pada hari ke-6 telah datang sejumlah tentara sukarela, yang datang dari beberapa tempat, bendera mereka tertampak ramai dari atas kota Pakhia. Segera Tio Hang Hu pimpin pasukan Gie Lim Kun, akan menyerbu keluar kota. Dengan cepat ia telah binasakan tiga perwira musuh yang tangguh. Menampak demikian, Ie Kiam berikan titahnya untuk menyerbu, maka tentera dan tentera rakyat segera pentang pintu kota, mereka maju menerjang musuh. Yasian saksikan dekatnya musuh, ia lantas berikan titahnya untuk mundur. Ia khawatir nanti sampai pula bala bantuan dari pelbagai tempat, apabila itu sampai terjadi, ada kemungkinan jalan mundurnya nanti tertutup, hingga ia terkurung. Hebat kerusakan Yasian karena pengundurannya ini. Pada tanggal 11 ia masuk ke Saitit Mui, tetapi ketika ia mundur pada tanggal 17, ia menderita kerugian sebanyak kira-kira. Delapan laksa serdadu yang luka dan binasa, ia mundur tanpa peroleh hasil. Pada tanggal 18, di luar kota Pak Hia sudah bersih dari musuh. Sebaliknya dari Tongciu dan Ho'alam telah datang beberapa pasukan sukarela. Sebenarnya jumlah bala bantuan itu, cuma beberapa laksa, tidak berarti apabila dibandingkan dengan besarnya angkatan perang Watzu, tetapi semangat tentera dan rakyat kota Pak Hia telah berkobar-kobar, sehingga menyebabkan musuh mundur terpaksa. Maka itu, semua orang sangat bergembira, semua berseru-seru kegirangan. Iekiam sambut dengan baik setiap bala bantuan sukarela itu. Yang membuatnya ia kagum adalah ketika ia dapatkan satu pasukan yang datang jauh sekali dari provinsi Kangsou. Itulah pasukan sukarela di bawah pimpinan Intiong, pasukan yang berasal dari Chung Teng atau penduduk tani ketua dari Tam Tai Ichung dan mulanya cuma terdiri dari beberapa ratus jiwa, tapi di sepanjang jalan mereka dapat mengumpulkan lagi kawan-kawan hingga jumlah mereka semua meliputi seribu jiwa lebih. Ketika barisan ini tiba di kota raja, jumlahnya tinggal kira-kira separuh. Sebab di tengah jalan mereka telah bertempur dengan musuh, banyak di antara mereka terbinasa dan luka, malah Intiong sendiri terpisah dari mereka. Dari itu, sekarang pasukan itu dipimpin oleh Tiat Pie Kim Wan Lyong Chin Hong. Yang paling penting dari barisan sukarela dari Kangsou ini adalah mereka sudah tidak mensiasiakan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Tiotan Hong, yaitu mereka sudah mengiringi dengan selamat harta warisan Tio Susong sampai di Pak Hia. Dalam kegembiraannya, Iek Hia melantas undang Leong Chin Hong dan Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu membuat pertemuan dengan Tan Hong dan In Lui. Nona Interperanjat mendengar kakaknya lenyap, maka ia lantas tanya, bila mana dan bagaimana itu terjadinya? Itu terjadi kemarin, sahutiat Pie Kim Wan, menerangkan. In Chong Go Antitahkan kita menerjang musuh untuk melindungi harta, ia sendiri bertanggung jawab di bahagian belakang, guna merintangi kalau-kalau musuh mengejar. Nona Tam Tai bersama belasan Chung Teng pun membantu melindungi dari sebelah kiri. Kami tahu, tindakan itu berbahaya, tapi karena harta mesti dilindungi, kami tidak bisa berbuat lain. Kejadianlah yang rombongan kita kena dipotong tentera Watzu. In Chong Go Antitahkan sungguh gagah, ia telah membuka jalan, sayang di tengah-tengah pertempuran dasyat itu, sebatang anak panah mengenai Nona Tam Tai, hingga dia tak menerjang terlebih jauh. In Chong Go Antitahkan segera kembali ke belakang, untuk menolongi Nona itu. Demikian maka mereka itu jadi terpisah dari kami, yang dapat membuka jalan dan menuju terus kemari. In Lui jadi sangat berkhawatir dan berduka. Syukur musuh telah mundur sekarang, berkata Ie Kiam. Nanti aku titahkan untuk mencari di sekitar luar kota ini. Aku percaya mereka dapat diketemukan. Hati In Lui menjadi sedikit lega, tapi ia masih tetap memikirkan kakaknya itu. Bagaimana keadaannya si kakak, yang menolongi Nona Tam Tai itu? Ia jadi lebih berkhawatir karena si Nona Tam Tai tengah terluka, entah lukanya itu hebat atau ringan. Hari itu Intiong telah menempuh bahaya, ia tunjukkan kegagahannya. Begitu ia lihat Tam Tai kengbeng terluka panah, segera ia pergi menghampiri untuk menolongi. Ia putar golok toan buntunya, untuk melindungi si Nona dan untuk membelai dirinya. Dengan tangan kiri, dengan pukulan-pukulan Tai Lekin Kong Chiu, ia rubuhkan atau mundurkan setiap musuh yang datang dekat. Tapi musuh berjumlah banyak, mereka terus terkurung. Kematian beberapa puluh musuh tidak berarti apa-apa. Di saat Intiong mulai lelah, mendadak ia dengar suara tambur dan gembreng musuh disusul dengan suara trompetnya, lalu disusul pula dengan mundurnya barisan musuh. Dengan begitu Intiong mendapat keringanan, segera ia membuka jalan darah untuk meloloskan diri dari kepungan. Ia tidak tahu bahwa mundurnya musuh disebabkan Yasian membutuhkan bantuan untuk angkatan perang Watshu itu mundur seluruhnya. Selang setengah jam, Intiong sudah lari cukup jauh bersama Tam Tai kengbeng, ia jadi berada jauh dari pasukan musuh. Ia bernapas lega. Ia hanya kaget ketika ia tampak wajah pucat pasi dari si Nona. Bagaimana kau rasakan ia tanya Nona itu? Tidak apa-apa, sahut si Nona. Di mulut kengbeng mengucapkan demikian, akan tetapi les kuda yang ia pegang tak kencang lagi dan tubuhnya pun bergoyang-goyang seperti hendak rubuh. Mau atau tidak, Intiong bersenyum. Adik Tam Tai, ia berkata, ketika dulu aku terluka, banyak aku terima budimu. Bukankah kau telah menasihati agar aku jangan paksakan diri berkuat-kuat? Ingatkah kau akan hal itu? Di mulut Intiong berkata begitu, sepak terjangnya adalah lain. Gesit luar biasa. Ia lompat dari kudanya ke kuda si Nona, untuk duduk di belakang Nona itu, les kuda siapa ia sambar, untuk mewakilkan memegang kendali, untuk sekalian menjaga tubuh si Nona supaya tubuh itu tidak rubuh terguling. Adik Tam Tai, kau harus beristirahat, ia berkata pula. Mari kita cari satu rumah penduduk untuk menumpang. Beberapa hari kalau nanti lu kamu sudah sembuh, baharu kita berdaya untuk pergi masuk ke Pak Sihia. Tam Tai kengbeng tidak berkesan baik terhadap Pintiong, akan tetapi sekarang ia saksikan sikap orang yang lemah lembut dan sangat perhatikan kepadanya, dengan sendirinya, hatinya tergerak juga. Maka ia biarkan orang bawa padanya. Sibuk juga Intiong sesudah ia mencari-cari rumah penduduk di sekitar itu. Dusun itu telah rusak, penduduknya tidak ada. Dengan sangat berduka dan berkhawatir, ia mencari terus, sampai di depannya ia tampak sebuah rumah yang letaknya pada lereng bukit. Dari jauh kelihatan rumah itu masih utuh juga. Tian tidak memutuskan jalan makhluknya, ia berseru. Akhir-akhirnya kita menjumpai juga sebuah rumah. Tapi Tam Tai kengbeng menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu bukannya rumah penduduk baik-baik, ia utarakan kesangsiannya. Saudara In, kau mesti berhati-hati. Dalam keadaan seperti kita ini, tak dapat kita terlalu bercuriga, Intiong jawab. Yang penting adalah kau mesti beristirahat. Maka ia larikan kudanya ke arah rumah kampung itu. Setibanya di situ, ia bantui kengbeng turun dari kudanya, habis mana terus ia mengetuk pintu, yang tertutup rapat. Siapa terdengar suara keras dari dalam rumah? Intiong heran. Ia seperti kenali suara itu. Aku adalah serdadu sukarela dari Kang Sou, ia lantas menjawab. Aku hendak numpang menginap, dengan berani ia bicara terus terang. Dengan menerbitkan suara, pintu segera dipentang. Berbareng dengan itu, dari dalam terdengar suara pula, Oh, kiranya In Cong Goan satu, hanya kali ini suara itu sedikit menggetar, seperti dikeluarkan oleh seorang yang tengah terkejut berbareng kegirangan. Itulah di luar dugaan Intiong, apapula ketika ia lihat tegas orangnya yang berbicara itu, yang berdiri di muka pintu, berendeng bersama orang lain. Untuk tercengangnya, ia kenali Lobeng dan Lol Yang, kedua busu atau guru silat dari Istana Kaisar. Saudara-saudara Loh, mengapa kamu masih berada di sini? Intiong tanya. Pada setengah bulan yang lalu, Lobeng menyahut, ketika aku lihat musuh datang menyerbu, aku minta izin cuti, maksudku ialah mengantarkan keluarga ku pulang ke kota raja untuk melindungi mereka. Di luar dugaan kami, musuh datang terlalu cepat, kami tercegat, perhubungan kami terputus, hingga kami tak dapat pergi terus ke kota raja, terpaksa kami menunda di sini. Ah, apakah nona gagah ini pun serdadu sukarela? Dia terluka, lekas ajak dia masuk. Kami mempunyai obat luka yang mustajab. Jiewiye, baiklah minum dulu air teh panas, berkata Lol Yang, yang terus menyuruh orangnya menyuguhkan air teh. Tam Tai Kengbeng adalah seorang yang berhati-hati, ia segera berpikir, mereka ini adalah guru-guru silat negara, kenapa di saat gentingnya peperangan, mereka diizinkan cuti? Dengan mundurnya tentera Watzu, di mana tentera itu lewat, ayam dan anjing pun tidak aman, rumah-rumah musnah, maka aneh, kenapa cuma mereka ini yang tetap utuh? Oleh karena kecurigaannya itu, Kengbeng memandang seluruh rumah. Ia dapatkan ditia ada pelbagai macam alat senjata. Ia jadi bertambah curiga. Intiong rupanya tidak menyangka suatu apa, ia angkat cawan teh, untuk diminum, tetapi Kengbeng, yang lihat itu, segera kedipkan mata padanya. Intiong seperti tidak lihat kedipan mata itu, ia bawa terus cawan teh ke mulutnya. Bukan main khawatirnya si Nona, hampir ia menjerit. Tiba-tiba terdengar satu suara keras dan nyaring, tau-tau cawan jatuh dan pecah, air tehnya tumpah berhamburan. Ah, Intiong berseru. Celaka. Maafkan aku, ia terus mohon. Tolong ditukar cawannya. Intiong belum tutup rapat mulutnya, atau air teh yang melimpah itu kelihatan bercahaya seperti api. Itulah tanda air teh itu telah dicampurkan racun. Hal ini mengejutkan kedua tuan rumah dan tetamunya. Intiong pun bercuriga. Ia lantas ingat, Leobeng dan Loliang adalah kepercayaannya Dorna Kebiri Ong Chin. Ia memang belum tahu yang Ong Chin selama di Tawibokpo sudah dihajar mampus oleh Hoan Tiong. Tetapi ia tahu baik kejahatannya Dorna Kebiri itu, maka umpama kata Nona Tam Tai tidak memberi tanda padanya, ia sudah berhati-hati sendirinya. Karenanya ia sengaja melepaskan cangkir teh itu, hingga jatuh pecah dan rahasia kedua saudara Loli itu terbuka. Leobeng dan Loliang berseru, dengan lantas mereka lari ke tempat alat senjata, untuk menyambar gegaman mereka masing-masing, habis mana mereka tidak membuang tempo untuk mengurung tetamunya itu, ialah Ntiong. Leobeng bersenjatakan sebatang pedang panjang dan Loliang Tameng besi. Dan pedang Leobeng itu memain di antara gerak geriknya Tameng, yang perdengarkan suara angin menyambar-nyambar. Itulah ilmu Tameng Kung Hoan Pei yang tersohor. Ntiong bela dirinya dengan tangan kiri, dengan pedang di tangan kanan, ia siap melayani musuh-musuhnya. Apakah kamu, kedua saudara hendak memerontak ia tegur mereka itu? Leobeng tertawa bergelak-gelak. Tidak salah sahutnya, Jumawa. Memang kami hendak memerontak. Kau tahu, kau masih dalam mimpi, kau masih belum tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Apa kau bilang Ntiong tegaskan? Hendak aku tanya kau, jawab Loliang. Kau bawa pasukan Sukarla ke kota raja, bukankah itu untuk menunjang raja? Memang sahut Ntiong sambil mendesak tiga kali, setelah mana, ia tangkis Tameng dan pedang kedua lawannya. Loliang tertawa terbahak-bahak. Rajamu yang tua bangka itu sudah sejak siang-siang menjadi tawanan bangsa Watzu katanya separuh mengejek. Bukankah kau kenal peribahasa, siapa kenal gelagar di alas seorang cerdik? Maka itu baiklah kau lekas letakan senjatamu, mari kau turut kami menakluk kepada bangsa Watzu. Dengan menakluk, kau masih mempunyai harapan memangku pangkat dan hidup senang, tetapi sebaliknya, kau bakal celaka. Lihat angkatan perang Watzu yang berada di daerah ini. Kau adalah buconggoan dari kerajaan Beng, umpama kata kami tidak membunuh kau, kau toh sukar lolos dari kematianmu. Ntiong menjadi sangat gusar. Mana bisa ia dibujuk secara demikian? Tapi masih dapat ia kendalikan diri. Ia tertawa dingin. Kiranya kamu berdua adalah orang-orang yang kenal selatan katanya. Maaf, maafkan aku. Leng menduga bahwa orang telah tergerak hatinya, ia maju mendekati. Bagaimana pikiran kau, saudara ini ya tanya. Dengan sekonyong-konyong saja Ntiong berteriak keras sekali. Pikiranku adalah untuk mengambil jiwa anjingmu demikian. Jawabannya yang dibarengi dengan satu bacokan hebat. Leng kaget, ia menangkis. Tapi kagetnya bertambah apabila ia dapat kenyataan pedangnya telah tertabas. Kutung dan gagang pedang itu hampir saja terlepas dari cekalannya. Ntiong sedang gusar, ia ulangi bacokannya yang tidak kurang hebatnya. Kali ini goloknya itu bentrok keras dengan tamenya Leng yang menggantikan saudaranya menangkis. Ia terkejut. Juga lawannya terperanjat. Kedua-duanya merasakan telapakan tangan mereka sakit, panas dan kesemutan. Kau mempunyai kepandayan apa maka kau berani pentang bacot lebar tegur Leng yang sambil terus mengulangi serangannya dengan tamengnya yang turun dari atas ke bawah, dalam gerakan Taishan Apteng. Gunung Taishan menimpa batok kepala. Tameng adalah senjata berat, Leng yang pun bertenaga besar sekali, tidak aheran apabila serangannya kali ini sangat mengancam. Ntiong tidak juri, dengan berani ia menangkis pula. Terang demikian satu suara sangat nyaring, yang disusul. Dengan meletiknya lelatu api. Hebat kesudahan dari bentroknya kedua senjata itu. Tameng Leng yang sempoak sedikit dan golok Ntiong pun bengkok ujungnya. Keduanya menjadi kaget, dengan sendirinya mereka masing-masing mundur tiga tindak. Leng dari samping tidak mengambil peduli orang sedang mundur, ia maju untuk membarengi menyerang musuhnya. Tapi ia bukannya maju kepada Ntiong, atau membantu Leng, saudaranya, hanya ia lompat kepada Tamtai Kengbeng, yang ia tikam dengan tiba-tiba, sinar pedangnya berkilauan. Nona Tamtai sedang terluka, waktu itu ia pun tengah merasakan sakit yang sangat karena lukanya itu, tenaganya hilang banyak, maka waktu diserang, walaupun ia melihat dan dapat menangkisnya, tetap ia terancam bahaya. Ia telah terpelanting, hingga rubuh. Ntiong saksikan musuh berlaku rendah, ia menjadi sangat gelusar hingga ia menjerit, habis mana ia lompat kepada Leng itu, untuk menyerang padanya. Ia tidak pedulikan yang Leng-Leng, dengan Tamengnya, mencoba merintanginya. Ia dapat mendekati Kengbeng, untuk melindungi Nona itu. Ia sudah berlaku seperti nekat ketika ia coba mendesak kedua saudara Leng itu hingga mereka mesti mundur dulu. Kengbeng dapat kesempatan untuk menyingkir ke ruang dalam. Into aku, layani saja musuh-musuhmu itu kata Sinona kepada si anak muda. Kau bikin habis mereka semua, tak usah kau khawatirkan aku. Inilah anjuran berharga bagi Intiong. Pemuda ini membuang napas, lantas ia menerjang pula. Leng-Leng tertawa dingin. Ha, kau benar, sebelum kau sampai di tengah sungai Hang Ha-O-O, kau belum insyaf, katanya mengejek, menghina. Sebelumnya melihat peti mati, kau tidak mengucurkan air mata. Kau harus diperkenalkan pada marah bencana. Lihat pedangku. Bagaikan bisa ular menyambar-nyambar, demikian gerakan pedang orang Shiloh ini, yang diimbangi, gerak-gerik tamengnya, hingga Intiong selalu diserang di bahagian yang berbahaya. Tapi pemuda itu memutar goloknya, hingga ia seperti terkurung sinar perak yang berkelebatan, berkilauan, dan golok itu pun kadang-kadang menembus tameng untuk mencari sasarannya. Kedua pihak sama-sama terancam bahaya, disebabkan sempitnya ruangan, yang membuatnya mereka tak dapat bergerak dengan leluasa. Pasangan saudara law ini memang lihai, tameng dan pedang mereka terlatih sempurna. Demikian di Kota Raja, pernah mereka melayani Tio Hang Hu dan Tio Hang Hu tak dapat berbuat banyak terhadap mereka. Intiong kalah dari Hang Hu, tidak heran kalau ia lekas terdesak, apapula ia sudah keluarkan terlalu banyak tenaga. Setelah lewat seratus jurus, tenaganya tak dapat mengiringi lagi kehendak hatinya, sulit untuknya melakukan penyerangan pembalasan. Lagi dua puluh jurus, kedua saudara itu nampaknya semakin gagah. Intiong, apakah kau masih tidak hendak menyerah? Tanya Lo Beng sambil tertawa. Jikalau sekarang kau letakkan golokmu dan mengaku kalah, kita dapat memberi ampun daripada kematian. Intiong mendongkol tak terkira, ia kertek giginya, ia menyerang dengan sengit. Setelah beberapa bacokan, yang tidak memberi hasil, ia menjadi lemah pula, hatinya pun menjadi dingin. Walaupun aku mesti terbinasa, tidak nanti aku sudi menerima penghinaan, ia berpikir. Ia sudah hendak sambarkan goloknya ke lehernya tetapi ia ingat sesuatu, hingga ia berpikir pula, jikalau. Sekarang aku terbinasa, bukankah adik tamtai ini akan terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat ini? Ia lantas melirik kepada kengbeng, ia tampak nona itu tengah mengawasi kepadanya, ia lihat sinar mata orang yang mengandung kedukaan dan kekhawatiran tercampur rasa syukur, pada manapun berpeta anjuran dan kepercayaan, pengharapan besar. Tiba-tiba semangatnya jadi terbangun pula. Mundur kamu sekonyong-konyong ia berteriak, sambil menyerang dengan tangan kirinya dan mengerahkan semua tenaganya. Itulah serangan hebat dari Tai Lekin Kong Chiu yang dibarengi dengan seruan bagaikan guntur menggelegar. Tidak kurang hebatnya adalah suara yang menyusuli seruan itu. Karena serangan dasyat itu tepat mengenai tamenya Lol Yang, maka dia mencerit keras sekali. Dia kaget terkena gempur rantai Lekin Kong Chiu itu, hingga tamenya terlepas dan mental, telapak tangannya dirasakan sakit dan mengeluarkan darah, sedang sebelah lengannya kehabisan tenaga, tak dapat digerakkan lagi. Selain Lol Yang, Leobeng juga kaget tidak terkira. Inilah diluar dugaan mereka, sebab waktu itu, musuh sudah terdesak dan nampaknya kehabisan tenaga. In Tiong di lain pihak dapat tambahan semangat, ia tidak berhenti sampai di situ, ia malah melanjutkan serangannya, sambil berseru pula, ia menyerang kembali sehebat tadi. Kali ini tangannya yang lihai itu menyambar ke pinggang Lobeng. Orang Shilu ini jerdik dan licin, ia berkelahi dengan waspada, waktu serangan tiba, ia berkelit dengan cepat. Ia memang gesit. Akan tetapi In Tiong tidak mau kalah gesit, habis menggempur yang tidak mengenai sasarannya ia putar tangannya, kali ini dipakai menyambar pedang lawan. Percuma saja Lobeng terkejut dan mencoba akan menyingkirkan pedangnya, senjata itu sudah lantas kena dirampas, akan dilain saat terdengar suara terpatah. Karena dalam sengitnya, In Tiong tekuk pedang itu, hingga senjata orang itu jadi terkutum dua. Kedua saudara lo itu terkesiap hatinya, bagaikan sudah berjanji, dengan serentak mereka lompat keluar rumah, untuk singkirkan diri. Mereka insyaf, tanpa senjata, mereka tak dapat berkelahi terlebih lama pula. Hanya, begitu lekas mereka berada di luar, tiba-tiba terdengar mereka tertawa besar. In Tiong heran hingga ia berdiri melengak. Di saat ia hendak lompat menyusul, ia dengar teriakan kaget dari kembeng, celaka sebab seolah-olah rumah itu bergerak keras, terputar, sejenak saja, kedua anak muda itu terbenam dalam kegelapan, tubuh mereka pun turut terbalik. Akhirnya terdengarlah suara sangat berisik. Ternyatalah ruang itu telah dipasangi alat rahasia, dilapis di sebelah dalam dengan papan-papan tembaga, yang bergerak turun, maka di saat itu juga, In Tiong berdua tamtai kengbeng sudah menjadi orang-orang kurungan. Dalam murkanya, In Tiong serang tembok tembaga yang mengurung mereka itu, ia telah gunakan tenaganya. Kesudahannya, ia mesti tarik kembali tangannya yang dirasakan sakit bukan main, tangannya menjadi semper, sedang kurungannya tidak bergeming sedikit juga. Dari sebelah luar lantas terdengar tertawa mengejek dari Lobeng dan Loliang berdua. In Tiong, jangan kau umbar hawa amarahmu Lobeng mengejek pula. Kau berdiam di dalam dengan tenang untuk beberapa hari. Harap saja Kasuka memberi maaf kepada kami yang tidak dapat melayani kamu. In Tiong mendongkol dengan tidak berdaya. Terang sudah kedua saudara lo itu hendak mengurung mereka supaya mereka kelaparan selama beberapa hari. Untuk kedua saudara lo, kebetulan saja mereka bertemu dengan In Tiong dan Kengbeng. Mereka baharu buron dari kota raja, disebabkan mereka merasa panas, Mereka khawatir nanti kena dibekuk karena aksi dari Iekoklo yang berbareng dengan mengangkat raja baru telah menangkap di konco-konconnya si Dorna Kebiri Ong Chin. Mereka sering keluar masuk di gedung Ong Chin. Semua orang tahu mereka adalah kamratnya Dorna Kebiri itu, karenanya, mereka mendahului kabur. Adalah maksud mereka untuk pulang dulu ke rumah mereka, untuk mencari suatu pahala untuk nanti dibawa kepada bangsawat Zu kepada siapa mereka hendak menakluk. Maka datangnya In Tiong berdua adalah sebagai kurban-kurban yang mengantarkan diri. Di dalam gelap itu, In Tiong merabah-rabah. Aku di sini, Kengbeng perdengarkan suaranya. Ia menduga si anak muda mencari padanya. Dengan tindakan perlahan, In Tiong mendukati, tangannya masih merabah-rabah. Aduh tiba-tiba si Nona menjerit. Karena si anak muda telah menyentuh lukanya. Maaf In Tiong memohon. Lalu ia menambahkan, Nona tamtai, tidak harus disayangi jikalau aku mesti mati di sini, hanya aku menyesal, aku telah membawa kau ke tempat celaka ini. Tadinya Kengbeng berniat menegur kesembronoan orang, akan tetapi mendengar suara orang yang halus, ia merasa tak enak sendirinya. Bukan kau, aku justru yang bikin kau celaka katanya cepat. Sebenarnya, sendirian saja kau dapat menyingkir dari sini. In Tiong tak tenang hatinya. Bagaimana dengan lukamu? Ia tanya, sakitkah itu, oleh karena kita akan mati, tak perlu aku pedulikan rasa sakit. Atau tidak, jawab Kengbeng. Bukan begitu, kata In Tiong. Tidak ingin aku melihat kau bersengsara. In Tiong berkata-kata tanpa melihat si Nona, kecuali si Narmat tanya. Kengbeng berdiam. Semakin berkuranglah kesannya yang kurang baik terhadap si anak muda, tanpa merasa, hatinya tergerak oleh sikap orang yang halus dan memperhatikannya itu. Di tempat gelap itu, ia masih tundukkan kepalanya. Coba kau buka bajumu, In Tiong minta. Hendak aku pakaikan obat pada lukamu itu. Baharu sekarang si anak muda ingat akan luka orang itu. Sambil mengucap demikian, ia pun ulurkan tangannya perlahan-lahan. Ia menambahkan, kau pegang tanganku ini, kau bawa ke tempat yang luka itu. Kengbeng rasakan mukanya panas. Tetapi mereka berada di tempat gelap, ia anggap tidak ada halangannya untuk membuka bajunya. Ia pun memang seorang yang pulos. Maka ia tidak tolak tangan In Tiong. Setelah membuka bajunya, ia bawa tangan sahabat itu pada lukanya. Nona ini tidak punyakan cuma satu luka. Luka yang pertama di bahu dan yang lainnya di punggung. Kedua luka itu diobati In Tiong, siapa merasakan kulitnya yang halus. Pemuda ini mendapat suatu perasaan aneh ketika tangannya menyentuh tubuh orang. Kau muda dan gagah, kau pun telah berkedudukan tinggi, berkata si Nona selagi orang mengobati dia. Kalau sekarang kau terbinasa secara begini kecewa, apakah itu tidak harus disayangi? Harta pusaka Tio Tan Hong, yang keselamatannya dibebankan kepadaku, hari ini mesti tiba di kota raja, sahut In Tiong. Aku berbuat segala apa untuk negara, kalau untuk tugas sekecil ini aku mesti korbankan diriku, aku tidak menyesal. Kembali tergerak hati si Nona, sejenak itu, kembali berkurang pula kesannya yang kurang manis terhadap pemuda itu. Di dalam hati kecilnya, ia berkata, anak ini agak kukuh, pandangannya pun agak cepat, akan tetapi dia mencintai negara dan polos, ia mempunyai bahagian-bahagian sifatnya yang baik. Sementara itu, tanpa merasa, mereka sama-sama melewatkan seng waktu di dalam ruang yang gelap itu, entah sudah berapa lama, tatkala mereka dengar berisiknya suara kuda di arah luar. Terang sudah yang datang bukannya cuma satu penunggang. Inilah hebat, berkata In Tiong. Sekarang ini kota Pak Hia tengah dikurung musuh, yang datang ini mestinya tenterawat zoo, ada kemungkinan besar kita bakal ditawan mereka. Apabila itu sampai terjadi, aku mintakah suka maafkan aku, tidak sanggup aku menolong kau terlebih lama pula, hendak aku bunuh diri, sebab tak sudi aku tertawan dan terhina. Mendengar itu, sebaliknya dari kaget dan berkhawatir atau berduka, nona tamtai justru tertawa. Jikalau kau terbinasa, apakah kau kira aku akan hidup sendirian saja demikian katanya. Jikalau aku terus tinggal hidup, aku mensiasiakan pengharapan Tio Tan Hong. In Tiong berpikir apabila ia dengar perkataan orang itu. Pun agak luar biasa lagu suaranya si nona selagi dia menyebut nama Tan Hong. Itulah lagu suara tak sewajarnya. Kiranya dia lebih menghargai Tan Hong daripada aku, pikirnya pula. Suara koda di luar terdengar datang semakin dekat, akhirnya tiba di muka rumah dan lalu berhenti. Menyusul itu terdengar tindakan kaki orang yang mendatangi. Tanpa merasa, In Tiong pegang tangannya si nona dan menyekalnya dengan keras, yang mana dibalas oleh si nona. Keduanya membungkam. Segera juga terdengar suara pertanyaan dari luar, suara yang kaku, siapa yang terkurung di dalam kamar rahasia ini? Terkejut In Tiong, akan kenali suara itu. Ia segera berbisik di kuping si nona, dialah Tantai Miming, pahlawan Watshu. Ya, aku pun kenali suaranya itu, jawab Kengbeng. Dialah kakakku sepupu. Pada bulan lima yang baharu lalu dia pernah datang secara diam-diam ke Soa Chiu, untuk beberapa hari dia tinggal bersama kita di Tongteng San Chiu. In Tiong heran dan beragu-ragu. Ia memang belum ketahui halnya keluarga Tantai ini. Maka ia berpikir dalam hatinya, Tantai Miming gagah perkasa, jikalau aku tertawan dia, sudah pasti aku tak akan dapat kesempatan untuk membunuh diri. Kau jangan bersuara, Kengbeng kata dengan perlahan. Dia rupanya menyangka si anak muda akan mengucapkan sesuatu. Hari ini kita tidak akan nampak bahaya. Coba kau dengar apakah katanya kakakku itu terhadap mereka? Mereka dengar suaranya lho Beng, harap Chiangkun ketahui, orang-orang yang terkurung di dalam sini bukannya orang-orang biasa saja. Orang-orang macam apakah mereka itu Miming tanya. Pasti Chiangkun akan jadi girang sekali apabila aku. Mengatakannya, kata pula orang shil itu. Yang satu adalah N. Tiong, Bucong Goan baru. Dia pernah jadi tongnya dari Gie Lim Kun. Ketika dulu Chiangkun datang ke kota raja, pasti Chiangkun pernah bertemu dengannya. Di dalam kalangan Gie Lim Kun, dia sekarang ini cuma berada di bawahan Tio Hang Hu. Bukankah dia seorang yang penting? Yang lainnya adalah satu Nona, katanya ia ada punggawa sukarlah yang datang dari Kang Sou. Chiangkun tahu, ia adalah satu Nona yang cantik sekali. Sebenarnya aku telah merencanakan untuk mengurung mereka selama beberapa hari, kemudian akan aku bekuk dia, si Nona sendiri hendak aku serahkan kepada Chiangkun, Maka, kebetulan sekali, sekarang Chiangkun telah tiba. Silakan Chiangkun ambil putusan sendiri mengenai mereka itu. Satu Nona yang datang dari Kang Sou Tantai Miming tegaskan. Tahukah kau syunya? Belum sempat kami periksa dia, Chiangkun, jawab Lobeng. Sekarang Chiangkun ada di sini, Chiangkun saja yang periksa dia itu. Umpama kata Chiangkun penuju Nona itu, tinggallah dia di sini. Mengenai ini, tidak nanti aku buka rahasia terhadap Tai Su. Dengan Tai Su itu, Lobeng maksudkan Yasian. Berani Lobeng dan Lobeng, mereka hendak persembahkan Nona itu kepada kakaknya si Nona sendiri. Mendengar itu, Tam Tai Kengbeng mendongkol berbareng merasa lucu. Segera terdengar suaranya Tantai Miming, baiklah, sekarang kamu keluarkan mereka, hendak aku melihatnya. Boleh dibilang baharu Panglima itu mengecapkan perkataannya, atau mendadain Tiong dan Kengbeng dengar satu suara nyaring yang disusul dengan berputarnya ruangan dengan keras, lalu daun jendela terbuka. Maka sekejap saja mereka itu melihat pula sinar terang dari langit. Dengan lekas pintu pun terpentang. Hingga di muka pintu terlihat tubuh Tantai Miming yang besar dan tegap, wajahnya dingin dan mengis. Adakah ini mereka itu dia menegaskan? Ya Chiang Kun, benar mereka, jawab Lobeng. Ia terkejut ketika ia tampak wajah Panglima itu, hingga ia menambahkan, Eh eh, Chiang Kun, apakah yang kurang beres? Pertanyaan itu belum habis diucapkan ketika Tantai Miming, dengan kesehatannya yang luar biasa, sudah menyambar Lobeng dan Lol yang dengan kedua tangannya dan sebelum orang tahu apa-apa, kepala mereka telah diadukan satu dengan lain, hingga Sambil keluarkan jeretan tertahan, tubuh mereka rubuh dengan bermandikan darah, sebab kepala mereka pecah, polonya berhamburan. Tantai Keng Beng Girang bukan kepalang, hingga ia lompat akan tubruk kakaknya itu sambil berseru, kokol. Bukankah kau terluka panah kakak itu berkata? Mari perlihatkan lukamu itu, ah, tidak apa-apa ia segera menambahkan. Kali ini kau sangat menderita. Kau kurang pengalaman, kau telah terjebak dua saudara lo itu. Pasti kau kaget, bukan? Tapi anak muda menderita, ia dapat pengalaman, inilah baik juga sebagai latihan, Intiong berdiri melengak di samping. Ia awasi Keng Beng dan Miming bergantian, tak dapat ia berkata suatu apa. Ia masih berdiam saja sampai Miming berpaling kepadanya dan tertawa. Saudara Intiong, sungguh kebetulan demikian katanya. Kita rupanya berjodoh maka di sini kita bertemu pula. Hanya kali ini kau tak usah mengadu jiwa lagi denganku, ia tertawa pula. Terus ia menanya lagi, saudara, kau telah datang ke Soe Wachiu, apakah kau telah ketemu Tio Tan Hong? Ya, aku bertemu dengannya, sahut Intiong, meski sebenarnya ia heran. Apakah permusuhan di antara kamu kedua keluarga telah dapat dihapuskan Tantai Miming? Tanya. Anak muda itu berdiam, ia tidak menjawab. Keng Beng sebaliknya, menggelengkan kepalanya terhadap kakaknya. Miming berkata pula, ini adalah urusan kamu berdua keluarga, aku adalah orang luar, tak dapat aku mencampuri urusan itu, akan tetapi ingin aku memesan kau. Bila kau nanti bertemu pula dengan Tan Hong, tolongkah sampaikan padanya agar ia melegakan hatinya, karena pengurungan atas kota Pak Hia sudah buyar dan angkatan perang Wachiu dalam tempo beberapa hari lagi mungkin akan sudah berangkat kembali ke negerinya, mendengar itu, nyerang Tantai Keng Beng. Ah, benarkah itu dia tanya? Koko, adakah itu Yasian yang mengatakannya padamu? Tidak nanti dia dapat memberitahukannya sendiri hal itu kepadaku, jawab Seng kakak. Hanya aku melihat gelagat, tak dapat tidak, mesti dia bawa kembali pasukan perangnya itu. Sebenarnya aku tengah menerima titah dari Yasian itu, ialah dia yang menugaskan aku menjaga kota Ganbunkuan. Yasian khawatir tentera sukarlah pihak Bieng nanti memutuskan perjalanannya kembali, dia menitahkannya, sambil menjaga kota Ganbunkuan itu, aku harus memecah pasukanku untuk memapak dia. Sementara itu diam-diam aku telah kisiki Kim To'o Chao Chu supaya, di harian aku berangkat, dia datang menyerbu kota Ganbunkuan itu. Kemarin dahulu aku terima warta, bahwa tentera Watzu yang menjaga kota Ganbunkuan itu sudah bentrok dengan tentera sukarlah di luar tembok kota, kesudahannya tentera itu telah dirusak separuhnya oleh Kim To'o Chao Chu. Yasian tidak menyangka tindak tandukku ini, dia hanya menduga, karena kepergianku tenaga tenteranya di Ganbunkuan menjadi kurang banyak, karena mana tenteranya itu jadi kalah perang. Kekalahan itu membuatnya angkatan perang Watzu goncang. Sudah begitu, keadaan di dalam negeri pun nampaknya tak tenang. Aku lihat, tidak sampai setengah bulan, dia akan sudah mundur sendirinya. In Tiong dengar perkataan orang itu, dia berdiri menjublak. Sungguh ia tidak pernah sangka sikapnya Tantai Miming ini, yang secara diam-diam sudah membantui pihak Beng. Bagaimana sekarang dengan cukong kita? Keng Beng tanya pula kakaknya. Dengan cukong yaitu junjungan, nona tamta imaksudkan Tio Chong Chiu, ayahnya Tan Hong. In Tiong ketahui ini, ia menjadi bertambah heran, hingga jantungnya memukul. Nyata mereka ini sudah bicarakan musuh turunannya itu. Ia menjadi bingung. Tantai Miming menyeringai sebelum ia menjawab adiknya itu. Selama ini pikiran cukong kita itu kusut sekali, demikian penyahutannya. Tak hentinya ia memikirkan soal merampas kembali kerajaan Beng, untuk itu ia menghendaki bangsawat Zou menduduki Tiong Goan. Hanya ia bersangsi akan akibatnya nanti. Pikirannya itu tengah bertentangan sendiri. Tidak berhasil aku membujuk dia untuk bersabar dan menetapkan hati. Habis berkata, Miming lihat langit. Aku dititahkan Yasian untuk mengajak pulang Lo Beng dan Lo Liang. Ia berkata pula, Sekarang tidak ada jalan lain, aku harus memberi laporan bahwa mereka telah terbinasa di tangan musuh. Sekarang hari sudah malam, aku mesti pergi. Ia pamitan dari adiknya dan Intiong, terus ia bertindak keluar, akan mengajak orang-orangnya berlalu dari rumah kedua saudara Lo itu. Selekasnya kakaknya dan barisannya pergi, Tam Tai Keng Beng ajak Intiong berlalu juga. Mereka menunggang kuda mereka, untuk kabur ke arah Pak Hia. Benar-benar kota Pak Hia sudah terlepas dari kurungan, di sekitar kota sampai beberapa puluh li jauhnya, tidak terdapat seorang musuh jua. Mereka baharu melalui tiga puluh li, lantas mereka bertemu dengan barisan Beng, yang lantas mengajak mereka masuk ke dalam kota, untuk segera bertemu dengan Tan Hong. Bukan main girangnya Intiong. Sekarang ini telah lenyap pula beberapa bahagian dari rasa permusuhannya terhadap orang Siti itu. Kata-kata Tantai Miming tadi terhadap Nona Tantai, membikin ia dapat melihat duduknya hal mengenai Tan Hong itu. Miming sendirinya tanya bukan musuh. Tentera Sukarla sementara itu telah berbaris masuk ke dalam kota raja. Tibanya mereka itu saling susul. Iekoklo telah mengeluarkan barang-barang berharga dari Tio Suseng, untuk dijadikan uang, buat dipakai membeli rangsum dan lainnya. Di samping itu, ia telah periksa peta bumi dan memahami itu. Ia jadi bertambah bersemangat. Begitu, dalam beberapa pertempuran, ia terus peroleh kemenangan. Maka telah kejadian, setelah setengah bulan, angkatan perang Watshu telah mundur dari Gan Bun Kuan. Pada suatu hari, Iekoklo panggil Tan Hong dan Inti Yong datang padanya. Ada sesuatu yang berbahaya, apakah Hyantit bersedia untuk melakukan itu? Ia tanya kedua anak muda sehadirnya mereka itu. Apalah yang Tai Jin titahkan, meskipun untuk menyerbu api berkobar, tidak nanti kita tampik. Tan Hong berikan jawabannya. Iekiam berdiam sebentar. Tadi malam aku telah menulis syair, kata ia kemudian. Coba kau lihat dulu, dan ia serahkan syairnya. Tan Hong menyambuti, terus ia membaca. Ia lantas manggut-manggut. Karena ia mengerti maksud kepala perang itu. Iekoklo telah melukiskan, bahwa perang sudah berhenti, kawanan Dorna telah dibasmi, maka itu orang-orang yang berjasa dalam peperangan diberi anugerah. Ia mengharap ancaman di perbatasan telah lenyap, supaya tak timbul lagi peperangan. Bagus, Tan Hong memuji. Bukankah maksud Tai Jin untuk membuat perdamaian dengan bangsawat Tzu? Benar, jawab Iekiam. Di kolong langit ini tidak ada peperangan yang tidak dapat diakhiri. Sekarang kita sudah peroleh kemenangan, inilah waktunya untuk merundingkan perdamaian. Untuk kita, itu bukannya suatu hinaan. Tai Siang Hong berada di negara asing, sudah selayaknya kita menyambut ia pulang. Di hati kecilnya, Tan Hong terkejut juga mendengar, niatnya Iekoklo ini. Ia berpikir, Koklo berniat menolongi Tai Siang Hong dapat pulang ke dalam negeri, tetapi sekarang sudah ada raja baru, dengan pulangnya Tai Siang Hong. Dikhuatirkan dia tak akan mengerti ikhtiarnya Koklo ini. Bukankah Koklo jadi menghadapi ancaman malapetaka? Iekiam merupanya melihat kesangsian anak muda itu. Hiantit, niatku sudah pasti diakata. Tak dapat diubah lagi niat itu. Tentang perseorangan, berhasil atau gagal, kemulian atau kehinaan, itulah bukan soal yang berarti banyak, akan tetapi raja negara kita yang besar, ia tidak dapat dibiarkan selamanya menjadi tawanan di negeri musuh. Sekarang ini pergilah kamu selidiki terlebih dahulu, sesudah itu baru aku akan kirim utusan untuk pergi mengadakan perundingan, guna akhirnya menyambut Tai Siang Hong pulang. Kita ketahui cita-cita Yasian besar, aku khawatir setelah kekalahannya nanti dia datang menyerbu untuk kedua kalinya. Dengan kepergianmu ini Hiantit, kau juga boleh sekalian berdaya bersama ayahmu untuk mengajak pangeran Atzu mencoba mempengaruhi Yasian, agar dia tidak sampai bergerak pula. Ini juga merupakan satu jasa besar untukmu. Tan Hong berpikir sebentar, segera ia berikan jawabannya. Baiklah, besok akan aku berangkat kata dia. Sebenarnya aku berniat tidak akan kembali ke Watzu, akan tetapi untuk urusan ini, biar mesti menghadapi golok dan gegaji, akan aku pergi juga. Tai Jin, apakah aku harus pergi seorang diri? Aku telah bicara dengan In Tiong untuk In Lui pergi bersama kau, sahut Iekoklo. Aku dengar kamu berdua mempunyai kepandaian silat dengan pedang siang kiam hapek. Benarkah itu? Itulah benar, selama ini belum pernah kami menemui lawan yang tangguh, jawab Tan Hong. Hanya dengan dia turut bersama, itulah terlebih baik pula. Jadi bila kami, umpama kata bertemu musuh yang lebih tangguh, dapat kami menghadapinya. Iek yang bersenyum. Itulah senyuman yang berarti. Besoknya, Tio Tan Hong dan In Lui berangkat berdua. Mereka akan menempuh jarak yang jauh, hati mereka masing-masing terbuka sekali. Adik kecil, kata Tan Hong sambil tertawa di tengah jalan, Ketika dulu kita berangkat dari Kang Sou menuju ke Pak Hia, kau pernah bicara dari hal sulitnya perjalanan yang sukar, sekarang kita berangkat menuju ke Wadzu, perjalanan ini lebih jauh lagi. In Lui bersenyum. Toh ada harinya yang perjalanan itu dapat dilakukan hingga di tujuannya ia jawab. Tan Hong tertawa, ia lantas bersenanjung, di dalam hidupnya, manusia tidak sedikit mengalami perjalanan yang sulit dan berbahaya, maka orang mesti menerjang es melawan hawa dingin untuk melanjutkan perjalanannya itu. Demikian di dengan kita sekarang ini, berapa banyak perjalanan sukar yang mesti dilintasi, dari itu, mana ada hari yang dapat diakhirkannya. Hati In Lui bercekat. Mengertilah ia maksud kata-kata Tan Hong ini. Orang hendak minta supaya ia menjadi teman sehidup semati. Tentu saja ia bersyukur akan cinta orang itu. Akan tetapi hatinya menjadi ciut ketika ia ingat pesan atau permintaan kakaknya, untuk mana ia telah berikan janjinya. Maka ia merasa suram akan penghidupannya nanti. Terpaksa, ia berpura-pura kurang mengerti. Ia pun paksakan diri untuk bersenyum. Oh, si Ucai kutu buku katanya, menggoda. Sudahlah, jangan kau main bersenanjung saja. Jikalau kau tidak lekaskan perjalanan kita ini, apabila kita memperlambat hari, aku khawatir, sebelumnya kita tiba di Kuangwa, salju sudah akan turun secara besar-besaran. Kalau itu sampai terjadi, baharu benar-benar kita menerjang es dan melawan hawa dingin. Tan Hong tertawa. Si Nona pun tertawa. Demikian tidaklah sunyi mereka di tengah perjalanan, cuma setiap kali si pemuda bicara tentang hari kemudian mereka berdua, si pemudi senantiasa mengelakan diri. Itu hari tibalah mereka di Yang Kiyok. Habis perang, kota menjadi sepi sekali, sebahagian dari toko-toko belum dibuka pula. Tapi Tan Hong Girang juga ketika ia saksikan rumah makan di mana ia untuk pertama kali bertemu dengan In Lui, rumah makan itu masih mengibar-ngibarkan bendera mereknya. Adik kecil, masihkah kau ingat rumah makan itu? Dia tanya kawan seperjalanannya. Seumurku, tak nanti ku lupakan itu sahut In Lui. Tan Hong tertawa. Oh, adik kecil katanya dalam keriangan hatinya. Bagus sekali, ingatanmu dan ingatanku ada serupa. Ah, ingatan apa sih In Lui potong? Tak dapat aku melupakannya yang di dalam rumah makan itu kau telah mencuri uangku, hingga hampir saja aku mendapat malu. Tan Hong tercengang. Itulah jawaban yang ia tidak harapkan. Tapi sebentar saja, atau ia sudah tertawa pula. Sudahlah, jangan kita adu mulut, katanya. Kita telah tiba di tempat yang lama, tak dapat kita melupakan kejadian-kejadian yang telah berlalu itu. Marilah kita minum arak, untuk memuaskan hati kita. Adik kecil, kau jangan khawatir, kali ini akulah yang undang tetamu. Tidak nanti aku membiarkan kau dahar pula tanpa membayar. Gembira In Lui mendengar orang menyebut-nyebut kejadian sudah lewat itu, ia lirik si anak muda, ia tertawa. Jikalau kau berani mengulangi mempertunjukkan kepandayanmu tangan lihai, katanya, lihat, akan aku patahkan lenganmu. Kembali keduanya tertawa, mereka saling pandang. Segera mereka sampai di depan rumah makan, keduanya turun dari kuda, untuk menambat binatang tunggangan mereka, habis mana, mereka bertindak masuk ke dalam rumah makan itu. Masih mereka saling lirik dan bersenyum. Rumah makan itu tidak banyak tetamunya, ini pun menandakan akibatnya bahaya perang. Tan Hang masih ingat tempat duduk mereka yang dulu, yaitu di meja di sebelah selatan yang menghadapi jendela, maka ia ajak In Lui ke meja yang dahulu itu. Ia lantas panggil jongos, untuk minta dua poci arak serta daging dua setengah kati. Begitu lekasarak disajikan, ia lantas saja tenggak tiga cawan. Dahulu ketika aku duduk minum seorang diri di sini, kata dia menimbulkan soal lama. Kau juga ada bersendirian, adik kecil. Ingat benar aku itu hari, kau senantiasa melirik aku, tetapi sekarang, bagus sekali, kita sekarang berada berdua. Sekarang, adik kecil, tak usah lagi kau tiap-tiap kali mengalihkan pandanganmu kepadaku. Jengah juga In Lui mendengar kata-kata orang itu. Tetapi ia tidak menjadi gusar karena ia tahu pemuda itu tengah bergurau. Bicara perlahan sedikit tegurnya. Siapakah yang tiap-tiap kali melirikmu? Hari itu aku berpaling kepadamu karena tingkah polamu lucu dan juga ada orang jahat yang mengintai padamu tanpa kau mengetahuinya. Memang aku sering menoleh kepadamu disebabkan tingkah lakumu itu. Hanya aku tidak menyangka kau justru hendak mempermainkan aku. Sudahlah, urusan lama jangan ditimbulkan pula. Bicara tentang itu, sekarang panas hatiku terhadapmu. Tan Bong bersenyum, ia menatap. Benarkah itu dia menegaskan, separuh main-main. In Lui kewalahan. Ah, kau jail sekali katanya. Buruk hatimu. Eh, apakah itu benar tanya Tan Hong? Kalau begitu, pastilah aku menjadi kakakmu seng busuk hatinya. Sudahlah kata si Nona, akhirnya. Kalau tetap kau menggoda aku, nanti aku tak sudi bicara lagi denganmu. Tan Hong irup araknya. Ia tertawa pula. Aku ingat kedua penjahat yang hari itu mengarah aku, kata dia. Mereka itu duduk di situ, di sebelah timur, ia menoleh ke arah yang ia sebutkan. Di sana justru duduk seorang imam yang jubanya hijau, yang romannya seperti bukan imam sembelarang imam. In Lui pun berpaling ke arah itu. Kali ini dia bukannya jahat, katanya sambil tertawa. Ia pun keringkan cawannya. Di mulutnya, In Lui bilang tak ingin membicarakan soal-soal lama, akan tetapi sekarang ia berada di tempat dahulu itu, mau atau tidak, teringat segala, seperti berpeta apa yang mereka tampak dahulu itu. Begitulah ia ingat, dapat ia membayangkan saat-saat pertemuannya pertama kali dengan Tan Hong. Maka juga hatinya jadi bekerja. Dulu aku berkesan menjemukan terhadap dia, aku tidak sangka, sekarang dia menjadi sahabatku yang kekal, demikian ia berpikir. Yang lebih-lebih aku tidak sangka, dia justru musuh besarku. Koko pun sangat membenci dia. Benar-benar di dalam hidup manusia terdapat banyak hal yang tak disangka-sangka semulanya. Kembali Sin Ona ceguk araknya. Dengan jalan ini ia mencoba akan melenyapkan kenang-kenangannya itu, karena mana, dapat ia minum, dahar dan pasang ngomong dengan gembira bersama Tan Hong. Karena ini, tanpa merasa juga, ia telah tenggak beberapa cawan. Adik kecil, kata Tan Hong pula. Lagi sepuluh li dari sini adalah dusun Hek Chiyo Chung, maka itu, inginkah kau menemui mertuamu? In Lui melengat. Tidak ia sangka, sahabatnya ini menimbulkan soal itu. Maka ia lantas ingat pernikahannya dengan Nona Chiyo Chui Hang dan apa yang terjadi pada malam pengantin itu. Tiba-tiba ia merasa lucu, hampir ia semburkan araknya. Ia tertawa. Tan Hong bersenyum, ia mengawasi. Kasihan istrimu yang cantik itu, yang telah menantikankah sampai hari ini, kata dia, Romanya sungguh-sungguh. Sekian lama dia tungkuli nama istri kosong belaka. Setelah sekarang habis perang, sudah selayaknya kau pergi menjenguk dia, supaya hatinya menjadi lega. Tergerak juga hatinya In Lui mendengar disebutnya Chui Hong. Ia jadi ingat cintanya Nona Chui itu terhadapnya. Benar, sudah selayaknya aku pergi menengok dia, ia berpikir. Hanya, perlukah aku membuka rahasia terhadapnya tentang diriku sendiri? Ia menjadi bersangsi. Dahulu ia suka menikah dengan Chui Hong karena terpaksa untuk meloloskan diri. Ia tidak nyana, Nona itu demikian keras menyintai ia, ia dipandang sebagai suami yang benar-benar dapat diandalkan. Sekarang, setelah dapat pengalaman, lain lagi perasaannya. Ia tidak lagi seperti dulu, yang masih hijau. Dahulu ia anggap menyamar sebagai pemuda, habis perkara, tak pernah ia pikirkan akibatnya di belakang hari. Karena ini, ia angkat kepalanya, ia pandang Tan Hong. Pemuda itu pun tengah mengawasi si Nona, wajahnya seolah-olah berseri-seri. Eh, mengapa kau tertawa si pemudi menegur? Bukankah kau pun pernah menyamar menjadi wanita, malah hampir saja kau menikah dengan puterinya Yasuan itu? Tan Hong tertawa. Aku belum sampai menikah katanya, menggoda pula. Sudahlah kata Nona in akhirnya. Mari lekas minum, habis kita. Pergi menengok dia, hendak aku menutur segala apa dengan terang. Kepadanya. Sayang kita sekarang tak ketahui Ciusan bin ada di mana. Hai, kau lucu kata Tan Hong. Urusanmu sendiri masih belum beres, kau sudah memikir untuk menjadi comblang. Sekarang aku tanya kau, kau hendak salin pakaian atau tidak? Awas, kalau nanti Nona Cio lihat kau, bisa-bisa diagrembengi pula padamu. Inlui tunduk, memandang pakaiannya sendiri. Sejak berangkat dari kota raja, ia memang telah dendan pula sebagai satu pemuda. Ia menjadi tertawa sendirinya. Kau omong perlahan sedikit, ia peringatkan pula sahabatnya itu. Kau lihat, si imam agaknya memperhatikan kita. Tapi Tan Hong menyahuti seenaknya saja. Nah, mari kita berangkat kata dia kemudian, sambil berbangkit. Ia hendak mendahulukan membayar ruang santapan mereka. Aku tidak inginkan kau yang membayar. Ia sudah lantas merogos akunya, atau mendadak ia menjadi melengat. Tangannya itu masuk ke dalam saku yang kosong, uangnya sudah terbang tanpa sayap. Ah, toh aku, kembali kau godai aku katanya kemudian pada Tan Hong. Lepas kau kembalikan uangku sambil mengucap demikian, ia menoleh kepada si imam, siapa justru sudah berdiri di sampingnya. Tan Hong tidak menyahuti kawannya, hanya sambil berlompat bangun, ia terjang imam itu. Di kolong langit yang begini terang-benderang kau berani menjadi bangsa tia mendamprat. Imam itu menangkis dengan sebat, enteng dan gesit gerakan tangannya. Hai, kau berani lancang memukul orang tegurnya. In Lui terkejut melihat kesebatan orang itu. Memang luar biasa serangan Tan Hong yang dapat ditangkis secara demikian. Hampir ia lompat untuk membantui kawannya, baiknya dapat ia bersabar. Tan Hong tidak berhenti karena tangkisan itu. Ah, kiranya kau satu ahli katanya, sambil menyerang pula. Ia berlaku sangat sebat, hingga dapat ia sambar apa yang ia arah, ialah kantong uangnya In Lui. Apa kau hendak katakan sekarang dia tanya pula? Di sini ada buktinya imam itu melejit, tetapi Tan Hong sambar bajunya, hingga berpecahlah hujung jubahnya. Imam itu mencoba meloloskan diri dengan kelitan Kim Sianto Atkok atau Tonggrat melepaskan sarung tubuhnya. Ia tidak pedulikan ujung jubah pecah, terus ia lompat ke jendela, untuk kabur. Cuan rumah makan lihat orang lari. Eh, eh, uang makan mudia teriaki. Ada orang jahat. Ada orang jahat. Ia lantas berteriak-teriak pula. Tan Hong buka kantong uangnya, untuk mengeluarkan sepotong perak, yang ia letakkan di atas meja. Semua akulah yang bayar diakata kepada tuan rumah. Potongan perak itu, meski dibayarkan sekalian pada uang makan si imam, masih ada kelebihannya, maka itu, nyerang tuan rumah itu. Tetapi, ketika ia hendak haturkan terima kasihnya, Tan Hong sudah menarik tangan Nen Lui untuk diajak lari keluar dengan jalan melompati jendela juga. Itu waktu, sedikit sekali orang berlalu lintas di jalan besar, si imam terlihat tengah melarikan dirinya sambil menunggang kuda, dia sudah mulai keluar dari pintu kota. Tan Hong lari kepada kudanya, terus ia lompat naik di bebokongnya. Mari kita kejar dia ia ajak Nen Lui. Kantong uang telah didapat kembali, untuk apa melayani dia itu Nen Lui tanya. Bukan begitu, kata Tan Hong. Dia lihai, dia bukannya penjahat sembarang. Hendak aku selidiki tentang dirinya. Ciawya Sai Cuma pun segera meringkik dan kabur. Menampak demikian, terpaksa Nen Lui larikan kudanya, untuk menyusul. Bab 22 Kuda Tan Hong adalah kuda jempolan, kuda In Lui, hadiah dari Iekiam, juga adalah kuda pilihan, maka itu, dalam sekejap saja keduanya sudah berada di luar kota kecamatan yang kiok itu, lantas mereka canda si imam, yang telah melarikan kudanya. Berhenti teriak Tan Hong kepada imam itu. Heran agaknya si imam, dia menoleh, tetapi segera dia tertawa besar. Kau tahu aku kekurangan uang untuk ongkos perjalanan, apakah kau hendak mengantarkan aku? Dia tanya, sikapnya wajar. Tan Hong tidak pedulikan sikap orang berlagak pilon itu. Di rumah makan ada banyak orang, tidak merdeka untuk bicara di sana, ia jawab. Tau Tiang, apakah sampai di sini masih kau hendak bergurau imam itu perlihatkan Roman suram secara mendadak? Siapa main-main denganmu di Akata? Jikalau Tau Tiang tidak main-main, aku minta kau memberi keterangan tentang dirimu kepadaku, Tan Hong minta. Selama hidupku aku mencopet, belum pernah aku gagal, berkata imam itu, sayang hari ini, aku telah dipergoki kau. Uangmu telah aku bayar kembali, apa perlunya kasus aku? Bukankah itu berarti bahwa kau, cuwon besar yang mempunyai banyak uang, hendak mempermainkan aku? Hektometer, hektometer. Baik kau rasakan pedangku ini. Dia berkata dengan wajar, tidak mirip dia hendak bergurau, setelah itu segera dia hunus pedangnya, untuk lantas menikam dengan tikaman Kim Chiam In Soa atau Jarum Mas memimpin benang. Tan Hong berkelit, atas mana, tiga kali ia diserang saling susul, hingga ia mesti terus-menerus mengegoskan diri, tetapi karena ini, ia lihat ilmu pedang orang mirip dengan ilmu pedang Lian Hoan Toat Beng Kiam dari Butong Pei. Ia menjadi haran. Si Ima masih tidak puas, masih ia keluarkan kata-kata yang tak sedap didengar. Kau andalkan kudamu yang keras larinya, apakah itu perbuatan satu Eng Hyong? Eng Hyong sama dengan orang gagah, satu laki-laki. Heran Tan Hong atas kelakuan orang yang jumawa itu. Mungkinkah dia hendak mencoba-coba ilmu pedangku ya? Dapat pikiran. Maka terus ia lompat turun dari kudanya, akan segera menjawab, baiklah, akan aku temani Toa Tiang untuk beberapa jurus. Imam itu sudah lantas lompat turun dari kudanya, sambil berlompat, ia menghampiri si anak muda, maka itu, begitu menginjak tanah, ia bisa mendahului dengan tikamannya ke arah jalan Darahun Bun Hiat dari Tan Hong. Tentu saja anak muda itu menjadi mendongkol, karena ia kenali tikaman yang berbahaya itu, maka setelah menangkis dengan Hengkei Kim Liang atau melintangkan pengelari emas, ia lantas membalas dengan Kim Chiam Hyelong atau kodok emas membuat main gelombang, disusul dengar dua tikaman lainnya, hingga si Imam jadi kaget juga. Sebab ketiga tikaman itu mengarah bahagian-bahagian tubuh yang berbahaya. Sungguh liahai dia berseru. Dengan gesit dia lakan dirinya, habis mana, lagi sekali ia menyerang. Diam-diam Tan Hong kagumi ilmu silat pedang orang itu. Dia jauh terlebih liahai daripada Xiong Seto Jin, ia berpikir. Ia mesti salah satu ahli silat dari Butong Pei. Oleh karena ini, Tan Hong lantas melayani terus dengan perhatian. Ia segera keluarkan ilmu pedang pekpian Hengke Kim Hoatnya, maka berbareng dengan kelincahannya, kegesitannya, ia menikam dan membabat dengan berulang-ulang, ke segala arah, ke delapan jurus. Imam itu melepaskan napas lega setelah ia dapat memelah diri dari pelbagai serangan yang berbahaya itu, ia baharu hendak melakukan pembalasan, atau di luar dugaannya, si anak muda kembali menyerang padanya, dengan tikaman in Heng Chinia atau mega melintang di atas bukit Chinia yang diubah menjadi sabatan soat Tiong Lankuan atau salju menindih kota Lankuan. Bukan kepalang kagetnya imam itu. Repot ia berkelit. Tidak urung, kopiah keimamannya tersabet juga hingga putus bahagian atasnya. Ia menjerit bahna kagetnya, ia mundur hingga beberapa tindak. Hai, pantas Siong Sik Su T'e telah menderita kekalahan hingga dia bersumpah tak hendak menggunakan pedang lagi, ia pun berseru. Mendengar seruan itu, Tan Hang ingat. Kepada Siong Sik T'o Jin, yang diakui si imam sebagai sute, adik seperguruan. Siong Sik T'o Jin adalah si imam yang telah membantu si cu ayah dan anak mencoba merampas kudanya si anak muda, karena mana dia dikalahkan anak muda itu. Maka anak muda itu jadi haran. T'o Tiang, ia menanya sambil menahan pedangnya, adakah kau bermaksud menuntut balas untuk Siong Sik T'o Jin? Imam itu tertawa berkah-kakan. Untuk urusan kecil itu aku hendak menuntut balas sahutnya. Sungguh aku tidak kebanyakan tempo. Melihat kudamu, menyaksikan ilmu pedangmu ini, kau mestinya T'o Tan Hang. Syukur aku telah mencoba-coba kepadamu, jikalau tidak, pasti sekali kau akan jadi penasaran. Aku tanya kau, bukankah kau hendak pergi ke Heksek Cung? Tan Hang heran. Ia tetap tidak melanjutkan serangannya. Apa kau bilang ia tanya? Tidak apa-apa, jawab imam itu. Hanya, kalau benar kau hendak pergi ke Heksek Cung, di sana kau tidak akan dapat menemui Hong Tian Lui. Jikalau dia tidak berada di Heksek Cung, habis di mana Tan Hang tanya? Dia berada di dalam pesanggerahan Situ yang menjadi saudara angkatnya, si imam menjawab dengan keterangannya. Persahabatan antara Cio Eng dan Situ memang kekal sekali, akan tetapi sejak Cio Eng menikahkan puterinya dengan In Lui, persahabatan itu menjadi renggang. Situ dan puteranya menjadi tidak senang, sebab mereka merasa diri mereka seperti dihina. Mendengar keterangan itu, Tan Hang bersangsi. Benarkah keteranganmu ini, T'o Tiang Ia tegaskan? Untuk apa aku mendusai kau imam itu balik menanya. Sekarang ini Situ tengah mengundang banyak sekali orang-orang kau merimba hijau, di antaranya termasuk Pinto O, namun Pinto O tak sudi memenuhi undangan itu. Pinto O telah menolak undangan dengan menuliskan penolakan itu di kaki gunung, habis itu Pinto O lantas berlalu. Kebetulan saja di atas gunung itu, Pinto O bertemu Cio Eng. Bagaimana dengan anak perempuannya In Lui tanya? Ia campur bicara secara tiba-tiba setelah lama membungkam saja. Si imam tertawa. Tentu saja ia berada bersama ayahnya sahutnya. Eh, engku kecil, ada urusan apakah di antara kau dan mereka itu hingga kau menanyakan halnya si nona Cio itu? Aku mohon bertanya, Tau Tiang, apakah gelaran mulia dari Tau Tiang Tan Hang memotong Nen Lui, hingga kawannya tak sempat menjawab. Pinto O adalah imam dari Butong San, sahut imam itu. Namaku Cek Hei E. Oh, kiranya Cek Hei Tau Tiang, kata Tan Hang. Telah lama aku dengar nama besar dari Tau Tiang. Dengan mengatakan demikian, pemuda ini bukan cuma berlaku hormat menurut keharusan, ia hanya omong dengan sebenarnya, sebab Cek Hei E. Tau Jin ini memang salah satu imam kenamaan dari Butong Pei. Masih ada satu hal yang Pinto O dengar di tengah jalan, berkata pula imam dari Butong San itu, hanya entahlah kabar itu benar atau dusta, kabar apakah itu, Tau Tiang kabarnya. Ketika angkatan perang Watshu menduduki wilayah ini, Situ Ayah dan Anak mempunyai perhubungan dengan tentera asing itu, terangkan Cek Hei E. Inilah sebabnya kenapa pesanggerahan Situ itu utuh hingga sekarang. Tan Hang terperanjat. Inilah kabar penting, yang ia tidak sangka. Ia memang belum pernah dengar kabar itu. Bagaimana dengan Cio Eng Iat tanya? Sampai begitu jauh, Pinto O tidak tahu, jawab Cek Hei E. Sebetulnya Pinto O berniat menyampaikan kabar mengenai Situ itu kepada Cio Eng. Sayang ia selalu didampingi orangnya Situ hingga Pinto O tak mendapat ketika. Tan Hang kaget hingga ia berseru sambil mencelat. Tau Tiang, terima kasih untuk kebaikanmu ini ia. Mengucap sambil menjura, setelah mana ia beri tanda kepada In Lui, terus ia lompat naik ke atas kudanya, lalu ia kaburkan binatang itu. In Lui menurut, akan tetapi ia kurang mengerti. Bagaimana kau pikir tentang imam itu? Ia tanya. Menurut keterangan imam itu, mestinya Situ dan anaknya itu mempunyai maksud tertentu dan mereka sedang mengatur tipu daya, jawab Tan Hang. Mungkin mereka sedang pancing Cio Eng supaya Cio Eng terjebak. Imam itu mencoba kita selagi kita berada di rumah makan tadi, untuk mengetahui kita sebenarnya siapa, dengan perbuatannya itu ia rupanya hendak menunjukkan kita jalan supaya kita menolongi Cio Eng. In Lui kaget juga. Apakah benar Cio Eng tengah menghadapi bencana besar ia tanya. Tan Hang tidak berikan penyahutannya, dia hanya berkata, karena kita mempunyai kuda yang keras larinya, mari kita pergi dahulu ke Heksek Chung untuk melihat-lihat, apabila benar-benar Cio Eng tidak ada di rumahnya, kita mesti pergi terus kepada Situ untuk membuat perhitungan. In Lui tidak punya pikiran lain, ia menurut saja. Maka itu, keduanya kaburkan keras kuda mereka. Tidak sampai setengah jam, tibalah mereka di Heksek Chung. Mereka tampak pintu pekarangan di pentang lebar dan dari sebelah dalam mereka dengar suara berisik campur aduk. Dengan lantas mereka hunus pedang mereka, untuk memasuki pekarangan. Dua orang yang dandannya seperti taubak gunung muncul lu untuk menghalangi. Tan Hang dan In Lui tidak sedih dirinya dirintangi, mereka serang kedua taubak itu. Baharu dua tiga jurus, kedua perintang itu sudah kena dirubuhkan. Maka itu, keduanya lantas maju terus. Suara berisik di dalam itu adalah suara pertempuran. Nyata Heksek Chung sedang diserbu, dari sepuluh bagian penghuninya. Hampir sembilan sudah tidak berdaya, mereka itu sudah terbelenggu. Tinggal beberapa di antaranya, yang mengerti silat, masih bertempur dengan sejumlah Tiawato. Dengan memberi tanda kepada In Lui, Tan Hang lompat turun dari kudanya, untuk menerjang kawanan Liao Lo itu, ialah serdadu gunung. In Lui lantas menuruti perintah itu. Kali ini mereka simpan pedang mereka, mereka gunakan tangan kosong. Tidak ada perlawanan yang berarti dari rombongan Liao Lo itu, belum sampai setengah jam, mereka sudah ditotok hingga semua mati kutunya. Di pihak lain, semua Chung Teng sudah lantas ditolongi hingga mereka mendapat kemerdekaannya kembali. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi Tan Hang tanya satu Chung Teng. Tadi Chung Teng berangkat, belum ada setengah jam, lalu muncul kawanan penjahat ini, demikian Chung Teng itu berikan keterangannya. Mulanya kami menyangka mereka adalah orang-orangnya Situ, yang memang bersahabat dengan Chung Teng, kami izinkan mereka masuk. Di luar dugaan kami, mereka lantas menyerang. Kejadian ini adalah suatu hinaan untuk Hek Sek Chung, kalau Chung Teng nanti mendapat tahu, pasti jiwa mereka ini tidak akan diberi ampun. Tan Hang bebaskan satu tawak. Apakah Toh Situ yang suruh kamu datang kemari? Ia tanya tawak itu. Untuk apakah perbuatan kamu ini? Tawak itu berkepala batu, dia tidak mau bicara, dia membungkam saja. Tan Hang bersenyum. Ia totok iga orang. Kau hendak bicara atau tidak ia menanya? Mulanya si tawak cuma kaget, setelah itu barulah dia berjengit. Lekas sekali dia rasakan seluruh tubuhnya sakit, bagaikan ditusuki. Jarum. Tentu saja, tidak dapat dia berkepala batu terus. Sekarang ia minta ampun. Tan Hang tidak segera melayani, ia hanya bersenyum kepada Ing Lui dan berkata, tidak ada niatku untuk menyiksa dia ini, tetapi untuk menghadapi manusia hina semacam dia, rupanya tidak ada lain jalan lagi, hingga aku jadi tidak berdaya. Kami dititahkan si Ceo Chu, Tawak itu mengaku sambil menahan sakitnya. Kami dititahkan menyerang Hek Sek Chung, untuk kemudian mengangkut semua harta bendanya, guna dibawa pulang ke pesanggerahan kami. Kami pun dipesan untuk mengambil semua gambar lukisan dan jangan sampai ada yang tertinggal sehelai pun. Mendengar ini, Tan Hang lantas berpikir. Terang sudah, si Tu tidak saja hendak merampas harta benda, demikian pikirnya. Dia pun menghendaki semua gambar, tentunya dia anggap peta bumi yang berharga itu mesti masih ada di dalam rumah ini. Yang aneh, kenapa dia juga ketahui tentang peta bumi itu? Eh, To'ako, kau sedang pikirkan apa? Tanya Inlui, yang melihat orang berdiam saja, rupanya otaknya sedang bekerja. Benarlah apa yang dikatakan Cek He Er Tu Tiang, jawab Tan Hang. Tidak salah lagi, si Tu telah berkongkol dengan bangsa Watzu. Ia lantas totok bebas si Taubak, setelah mana, ia kata pada pengurus rumah Heksek Chung, kau belenggu penjahat ini, tunggu sampai nanti Chung Chu kamu pulang untuk mengambil putusannya. Pengurus rumah itu terima pesan tersebut, atas mana tanpa beraya lagi, Tan Hang ajak Inlui larikan kuda mereka menuju Liu Chiang San. Ialah bukit di mana si Tu berdiam, yang letaknya tidak berapa jauh dari Heksek Chung, cuma kira-kira 30 li. Belum sampai setengah jam, tibalah mereka di bukit itu. Dari kaki bukit tertampak, pesanggerahan si Tu yang panjang dan berliku-liku bagaikan tubuh naga, kecuali bentengan, di situ pun terdapat. Banyak pohon kayu yang besar-besar dan tinggi. Maka itu, bagus letaknya bukit itu. Setelah turun dari kuda mereka, Tan Hang dan Inlui bertindak mendaki. Siapa kamu begitu mereka ditegur satu Iaulo, Serdadu Gunung, yang membuat penjagaan. Kami adalah tetamu yang diundang ceucu kamu, sahut Tan Hang. Coba perlihatkan surat undangannya, Serdadu Gunung itu minta. Kau sambuti ini kata Tan Hang seraya mengangsurkan tangannya dengan cepat. Liao Lo itu mengawasi, ia tidak lihat suatu apa, justru ia hendak menanya lagi, tiba-tiba ia menjerit, tubuhnya lantas rubuh tingsan. Tan Hang telah menyerang orang dengan jarum rahasianya, jarum mana apabila mengenai jalan darah, membuat orang tak sadar akan dirinya selama 12 jam. Sesudah itu, orang dapat mendusi sendirinya. Dengan rubuhnya Liao Lo itu, rintangan sudah tidak ada lagi, maka dengan menggunakan kengsinsut, ilmu ntengkan tubuh, dengan pesat Tan Hang dan Inlui lari mendaki bukit Lio Chiang San itu. Mereka pun dapat melalui beberapa tempat jagaan lainnya. Di mana dapat, mereka menghindarkan diri dari Liao Lo penjaga itu, kalau tidak, Tan Hang terpaksa gunakan jarumnya untuk membuat orang tidak berdaya. Karena ini, dengan lekas mereka telah sampai di atas gunung. Tempat ini berbahaya, hati-hati Tan Hang pesan kawannya setibanya mereka di suatu bahagian bukit, di mana sudah tidak ada jalan lain kecuali, batu panjang yang melonjor bagaikan jembatan tunggal. Mari kita maju terus. Pemuda itu bertindak di jembatan batu itu, Inlui mengiringi ia. Baharu saja mereka sampai di tengah-tengah jembatan istimewa itu, lantas mereka dengar mengaungnya anak-anak panah, yang menyambar dari arah belakang mereka. Inlui lantas hunus pedangnya, yang ia putar, untuk menjatuhkan setiap anak panah. Segala panah tidak keruan, apa gunanya kata dia sambil tertawa. Kata-kata si Nona belum habis diucapkan ketika dari samping, di antara batu gunung, lompat seorang ke arahnya. Tan Hang lihat orang itu, ia menyambut dengan pedangnya, tetapi segera ia merasakan tenaga orang yang besar, karena telapak tangannya dirasakan panas. Orang itu pun sudah lantas menaruh kaki di antara ia dan Inlui, yang mencoba menjatuhkan. Dalam saat berbahaya itu, sekonyong-konyong Tan Hang menjeret tajam, tubuhnya menyusul terhuyung. Inlui lihat keadaan kawannya itu, saking kaget, ia berteriak. Orang yang baharu datang itu juga lihat Tan Hang, ia menyangka orang rubuh, ia menjadi sangat girang, cepat sekali ia angkat kakinya, untuk mendupak. Tapi Tan Hang tengah menggunakan akalnya. Nampaknya ia hendak jatuh, tetapi sebenarnya, sebelah kakinya dipakai menyantel batu, berbareng dengan mana, sebelah tangannya terayun. Orang itu kaget, terpaksa ia lompat kembali ke tempat asalnya. Lekas Tan Hang teriak ke Kisi Nona, ia sendiri lantas lari, untuk mencapai lain tepi. Inlui pun mengerti bahaya, ia lari mengikuti. Baharu saja mereka tiba di lain tepi itu, orang tadi sudah lompat pula, akan menyusul mereka, sedang dari atas bukit terlihat datangnya beberapa orang lain, yang terus mengambil sikap mengurung. Tan Hang lihat orang tadi lihai, ia waspada. Hai, kiranya kau teriak orang itu, yang agaknya kaget. Hektometer, kiranya kau Tan Hang pun perdengarkan suaranya. Tadi mereka belum melihat tegas satu dengan lain, mereka tidak segera saling mengenali, sekarang mereka berdiri berhadapan, mereka sudah lantas melihat nyata. Orang itu adalah Ngochito, pahlawan nomor satu dari ASEAN. Selama itu, ia tahu kegagahan orang. Memang, di Watzu, Ngochito cuma berada di bawahan Tantai Miming. Adik kecil Tan Hang serukan kawannya, menangkap berandal mesti membekuk kerajanya dulu, maka mari kita bereskan dia ini. In Lui mengerti, dari itu ia lantas maju. Maka itu, dalam sesaat saja, Ngochito telah dikepung berdua, malah dua batang pedang segera menyerang ke arah mukanya. Dia menjadi gusar, sambil berseru, dia menangkis. Tapi kesudahannya, dia menjadi kaget sekali. Tahu-tahu, pedangnya terkutung menjadi tiga potong. Hai dia berseru sambil lompat kepada kawan-kawannya, untuk meminjam pedangnya, dengan apa dia membuat perlawanan terlebih jauh. Hanya kali ini, tidak berani dia mengadu pula senjatanya. Dia berkelahi dengan menggunakan ilmu silat pedang Hong Lui Kiam, hingga pedangnya itu, di samping suaranya mengaung, pun berkilauan bagaikan kilat menyambar-nyambar. Bagus seru Tan Hong, yang kagum melihat ilmu silat orang itu. Tapi ia tidak gentar, bersama In Lui, ia menyerang terus. Ngochito selalu menghindarkan pedangnya, tetapi tidak urung, ia terdesak juga. Ia kaget sekali ketika runce dari kopiahnya terbabat pedang lawan. Dasar ia licin, dapat ia meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Tan Hong pun kagumi kegesitan orang itu. Pertempuran berjalan terus. In Lui penasaran, ia menyerang dengan hebat. Langsung pedangnya menikam ke arah ulu hati. Berbareng dengan itu, pedang Tan Hong membabat ke bawah. Seperti sudah diketahui, pedang mereka berdua selalu bekerja sama, senantiasa menyambar kesasarannya masing-masing. Untuk itu, tak usah mereka memberi isyarat lagi satu dengan lain, mereka bagaikan sudah berlatih sempurna. Sedetik itu, Ngochito jadi terkurung sinar pedang, dia terancam kebinasaan. Dia mesti melindungi dadanya, atau kakinya. Untuk melindungi kedua-duanya, sulit. Dia mesti memilih. Biar aku terbinasa, tak sedih aku menerima malu berkaki kutung, demikian ia memilih. Maka itu dia lompat mundur sambil menangkis pedang In Lui. Di saat yang sangat berbahaya itu bagi Ngochito, mendadak In Lui dengar sambaran angin ke arahnya, dengan cepat ia berkelit, maka dengan sendirinya pedangnya tak mengenai sasarannya. Di antara satu suara nyaring, Ngochito juga menjerit dengan tubuhnya mencelat jatuh kira-kira satu tombak. Berhenti demikian tiba-tiba satu suara nyaring sekali, menyusul mana satu orang, yang mukanya bertopeng, muncul di antara mereka. Dia mempunyai matah yang sinarnya mencorong tajam. Dialah yang telah menolongi Ngochito itu. Semua telah terjadi dengan sangat cepat. Pedang Ngochito terbabat kutung. Ia sudah mencoba berkelit, tidak urung ujung kakinya terluka juga. Untung baginya, jiwanya telah tertolong. Dengan napas tersengal-sengal, ia berdiam di samping mereka itu. Jiayuie, berkata si orang bertopeng, karena kamu telah datang berkunjung, harap kamu mentaati undang-undang kita kaum kangow. Silakan jiayuie datang dahulu ke dalam pesanggerahan, janganlah tidak keruan-keruan kamu bertempur. Tanhang dan Inlui mesti kagumi kepandayan orang ini, yang dapat menolongi Ngochito di saat pahlawannya Yasian itu terkepung sepasang pedang yang lihai. Heran, kenapa si Tsu ayah dan anak mendapat kawan segagah ini kata Tanhang dalam hatinya. Karena ini ia mendapat firasat bahwa usaha mereka berdua hari ini berjalan kurang lancar. Katakan, kau orang Ohu atau orang Hon sekonyong-konyong Nenlui tegur si orang bertopeng itu. Sudah sekian lama, baharu kali ini ia buka mulutnya. Orang yang ditegur itu melengak. Apakah artinya pertanyaan kau ini dia balik menanya. Melihat romanmu, kau adalah orang Hon, kata Inlui, tetapi kau justru membantui bangsa Ohu. Mungkinkah kau juga tahu malu, maka itu kau menutup timu kamu dengan topeng? Tiba-tiba saja orang itu menjadi murka sekali, dengan mendadak ia mencelat maju, untuk serang si Nona secara sangat hebat. Tanhang Tau Musul Yahai, ia waspada. Demikian, atas serangan orang ini kepada Inlui, ia mendahului si Nona turun tangan. Ia bukannya menangkis, ia hanya menyerang. Dalam hal ini, ia tidak menyerang sendirian. Sebab juga Inlui, yang awas dan sebat, sudah menyerang juga sambil menangkis. Maka kedua pedang kembali bekerja sama, satu menuju ke kiri, yang lain ke kanan, mengarah kedua pundak si orang bertopeng itu. Hebat si orang bertopeng itu, masih ia dapat melindungi dirinya, sesudah mana ia pun membalas menyerang pula. Ia bersendirian, tetapi agaknya ia seperti berdua, karenanya, ia dapat melayani pemuda dan pemudi itu dengan baik. Tetapi selewatnya jurus ketiga, mulai keempat, lalu kelima, ia nampak tak begitu leluasa lagi bergeraknya, dan akhirnya, ia segera terdesak. Ilmu pedang siang kiam hapek dari Hian Ki Itsu, yang diciptakannya dengan susah payah, sesudah suatu pemusatan pikiran yang lama, merupakan satu karya yang istimewa. Setelah ia peroleh tempo yang senggang, dengan tertawa dingin, Inlui berkata kepada lawannya yang tidak dikenal itu, satu pengkhianat atau dorna, setiap manusia berhak membunuhnya. Maka itu kami dengan kau, perlu apa kami bicara lagi tentang aturan kaum kanau? Teguran ini disusul dengan tiga kali desakan, yang membuatnya musuh mundur terus, sebab diakualahan untuk membuat perlawanan terlebih jauh, dia cuma masih sanggup melindungi dirinya sendiri, agaknya habis sudah daya pembalasannya. Adik kecil, tahan sekonyong-konyong Tan Hong perdengarkan suaranya. Untuk apakah si Nona balik menanya? Orang ini melawan kita dengan sepasang kepalanya, dia dapat bertahan sampai sepuluh jurus lebih, dia terhitung juga satu hohan, kata Tan Hong, maka itu, jikalau dia sampai terbinasa, pasti dia tidak puas. Baiklah, mari kita ikut dia masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Tidak setuju Inlui dengan sikap kawan ini, akan tetapi mereka bicara di muka musuh, ia terpaksa mengiringi. Tidak baik untuk berselisih dengan kawan sendiri di saat seperti itu. Ia tidak tahu, dengan menunda pertempuran, Tan Hong tengah pikirkan lawannya ini, untuk menduga-duga siapa dia sebenarnya, sebab setelah belasan jurus itu, tidak peduli ilmu silat musuh agaknya luar biasa, ia mulai dapat mengendus. Setelah pertempuran ditunda, si muka bertopeng mengawasi kedua anak muda itu. Siapakah yang mengajar kamu ilmu silat pedang ini? Tanyanya kemudian dengan tiba-tiba. Pantaskah kau menanyakan tentang guruku Balas Inlui dengan Jumawa? Kelihatannya orang bertopeng itu gusar sekali, mungkin dia hendak mengumbar hawa amarahnya itu dengan menyerang pula, akan tetapi lekas juga ia dapat kuasai dirinya, maka ia cuma perdengarkan suara hektometeria kata, anak kecil, kau belum tahu apa-apa, sebentar kau lihat. Lantas dia pimpin mereka masuk ke dalam pesanggerahan, sampai di ruang Chiegyetia, yang besar dan luas, mirip dengan suatu tempat untuk berlatih silat, di sana pun telah berkumpul banyak orang Kangow. Luar biasa sikap orang-orang Kangow ini, atas kedatangan Tan Hong bertiga, mereka perlihatkan sikap tidak memperhatikan, malah sama sekali tidak ada yang melirik. Segera juga Inlui lihat Cio Eng dan gadisnya terkurung di tengah-tengah, dan Cui Hang sudah lantas mengawasi padanya, dari wajahnya, Nona itu seperti heran, girang dan penasaran, ketika ia hendak membuka mulutnya, ayahnya, yang melihat mereka, telah mendahuluinya. Hian Sai, kau juga datang kemari demikian. Mertua itu menanya sambil memanggil Baba Mantu, Hian Sai. Kau tahu, urusan di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Tan Hong bersenyum, ia mendahului Inlui menyahuti. Dengan dia tidak ada sangkut pautnya, denganku tentu ada. Sahutnya. Lalu ia maju terus, akan dekat Cio Eng itu di samping siapa ia jatuhkan diri untuk duduk. Situ perlihatkan Roman gusar. Bagus serunya. Kau hendak mencampuri urusan kita, itulah paling bagus. Selagi seng ayah murka, si Bukie, putranya, mendongkol bukan main, dengan mata mendelik, ia awasi Inlui, agaknya ia ingin telan Nona itu. Apakah karena Nona Cio tak dapat menjadi istrinya, hingga ia sangat membenci Inlui yang dipandang telah merampas kekasihnya itu? Cio Lo Wung Hiong, sebenarnya urusan ini urusan apakah Tan Hong tanya jago si Cio itu? Belum lagi Cio Eng memberikan jawabannya, si itu sudah mendahului. Cio To Ako, siapa kenal selatan, dialah si orang gagah demikian orang si se ini, suaranya nyaring. Sekarang ini sudah. Habis takdir kehidupan dari kerajaan Beng, sedang tentang kerajaan Cio yang besar dari Tio Suseng tak usah lagi dibicarakan. Bilakah To Ako pernah menyaksikan abu api yang telah padam hidup pula? Maka itu kenapa kau hendak mati-matian menjadi budak orang, untuk melindungi harta bendanya? Cio Eng adalah satu laki-laki, dia pun bertabaat keras, maka itu, Gusaria diperlakukan demikian rupa, tapi masih ia mencoba untuk mengatasi dirinya. Maka itu, ia cuma tertawa dingin. Kehendakmu, kita harus menjadi budak bangsawat Zuiat tanya. Muka situ menjadi merah, dia sangat jengah, tetapi dia paksakan diri untuk tertawa. To Ako, bukan itu yang aku maksudkan, sahutnya, lemah. Habis apa yang kau hendak maksudkan tanya Cio Eng keras. Kau keluarkan gambar lukisan, jawab situ, lantas kita pergi mencari tempat menyimpan harta dari Tio Suseng, sesudah kita mendapatkannya, justru dunia tengah kacau ini, kita terus melakukan sesuatu yang besar. Umpama kata kita tidak pergi mengandalkan kepada bangsawat Zuiat, kita pun dapat mengangkat diri sendiri menjadi raja. Siapa kata aku punya gambar lukisan yang kau maksudkan itu tanya Cio Eng. Katakan. Lekas katakan. Sebagai ketua dari kaum rimba persilatan dari dua provinsi Soatang dan Siamsai, walaupun ia berada di dalam pesanggerahan musuh, artinya ia tengah dikurung, Cio Eng tidak menjadi juri, ia tetap gagah. Situ terkesiap ketika ia melihat sinar metu orang yang tajam, hingga ia membungkam. Akulah yang memberitahukannya tiba-tiba terdengar satu suara keras tetapi serak. Habis, apa yang kau kehendaki? Cio Eng segera berpaling untuk memandang si suara serak itu. Ia lihat seorang bermuka bengkak yang kulitnya matang biru, romannya kasar dan kedua matanya bersinar tajam. Kau siapa bentak Cio Eng, yang sangat murka, sambil menuding. Tan Hang tertawa dingin, tidak tunggu sampai orang membuka suara, ia telah mendahului. Ia kata, dialah Ngochito, pahlawan nomor satu di bawahan Yasian. Aku toh tidak salah, bukan? Ngochito itu gagah tetapi tabaatnya keras, dia tidak kenal gelagat, melayani Tan Hang dan Inlui, mukanya hingga bengkak dan matang biru. Ia tidak sabaran mengawasi tingkah polanya Situ itu, dia tidak mau pikir, mungkin Situ mempunyai kesangsiannya sendiri. Maka itu, mendengar suara Tan Hang, dia turuti hawa amarahnya. Tidak salah katamu dia menjawab dengan Jumawa. Angkatan perang kami bangsawat Zugagah Perkasa, dengan kami mengundang kamu bekerja sama, itu tandanya kami telah menghormati kamu. Bocah, jikalau kau tidak puas, mari kita bertempur satu dengan satu, untuk kau lihat kesudahannya. Kata-kata ini separuh menyindir Situ, yang dianggapnya bernyali kecil, sedang terhadap Tan Hang adalah tantangan, karena dia ingin membalas. Sementara itu, dengan datangnya Tan Hang, suasana telah mulai berubah sendirinya. Yaitu, kecuali konco sehidup semati dari situ serta mereka yang telah dapat dibeli atau dibujuk, yang lainnya mulai tawar hati untuk menjual tenaga mereka bagi orang shisi ini. Mereka pun tertarik oleh sikap jantan dari Chio Eng. Chio Eng tidak puas terhadap kejumawaan orang, dengan mata mendelik, ia berbangkit. Ia kibaskan tangan bajunya. Sebenarnya hendak ia membuka suara, atau Tan Hang mendahuluinya. Percuma saja kamu bercape hati berkata si anak muda. Untuk sehelai gambar lukisan, kamu sudah pancing Chio Long Hiong. Datang kemari, berbareng dengan itu, kamu pun sudah merampok habis-habisan rumah orang. Aku mengatakannya percuma, sebab kamu tidak memperoleh hasil apa jua. Situ, kau adalah satu ceucu yang kenamaan, kau adalah satu laki-laki, tetapi kau melakukan perbuatan sebagai tikus dan anjing bangsat, tak takutkah kau nanti ditertawai manusia sekolong langit? Dengan menegur situ, Tan Hang tak guberis ngocito. Chio Eng kaget. Baharu sekarang ia tahu yang rumahnya telah dirampok. Maka dengan tiba-tiba saja ia keperak meja, hingga ujungnya rusak. Ia pun berseru, di zaman dahulu, orang memutuskan persahabatan dengan memotong tikar, maka sekarang aku melakukannya dengan merusak meja. Situ, bangsat tua, di sini aku putuskan perhubungan kita sebagai saudara angkat. Ingat, jikalau kau masih hendak paksa aku, maka aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Muka situ menjadi merah dan biru bergantian. Tentu saja ia menjadi sangat gelusar dihina di hadapan kawan dan lawan, hingga ia ambil putusan nekat. Tua bangka si Chio Ia pun berteriak, jikalau hari ini kau tidak serahkan gambar lukisanmu itu, jangan kau harap bisa keluar lagi dari pesanggerahanku ini. Lalu, dengan kibaskan tangannya, Chio Chu ini berniat melakukan kekerasan. Dengan berkelebatnya sinar yang menyilaukan mata, tanhang hunus pedangnya, tetapi ketika ia menghalang di depan Chio Eng, ia tidak gunakan pedangnya itu, hanya dengan lengannya, ia bentur Situ hingga cuan rumah ini terpelanting setombak lebih. Menampak itu, koncoh-koncoh Situ menjadi murka dan berseru-seru, hingga suaranya menjadi sangat berisik, tetapi ketika mereka hendak maju, untuk turun tangan, tiba-tiba mereka merandak. Tan Hong, menyekal pedang dengan tangan kanan, dan dengan tangan kiri ia mengeluarkan gambar lukisannya, untuk dipertontonkan. Terus ia tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menghendaki gambar lukisan ini, mari datang padaku katanya dengan nyaring. Aku adalah pemilik dari gambar lukisan ini. Hanya hendak aku jelaskan, dengan mendapatkan gambar lukisan ini, bagi kamu sudah tidak ada harganya. Kamu tahu, harta pendaman itu berikut petanya, telah siang-siang aku dapatkan, sudah aku bongkar. Malah aku telah menyerahkannya kepada Kaisar Beng yang sekarang ini. Mendengar itu, seluruh pesanggerahan menjadi haran. Orang tidak tahu siapa anak muda ini, karenanya orang sanksikan kebenaran perkataannya itu. Maka itu, pesanggerahan menjadi sunyi senyap. Dalam kesunyian yang mengandung ketegangan itu, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa dingin, disusul dengan kata-kata nyaring dari orang yang tertawa mengecek itu. Tio Tan Hong, siapakah yang kau hendak dustakan? Semua metu diarahkan kepada orang yang berani membuka suara itu. Dialah Cici Yang Ho, juga pahlawan dari Yasian, cuma dia tidak sering berada di dalam pasukan tentera seperti Ngo Chito, maka sedikit orang yang mengenal padanya. Sebagai orang kepercayaannya Yasian, tidak heran dia mengenal Tan Hong. Ngo Chito heran mendengar perkataan rekannya itu. Apa katanya sambil menatap Tan Hong? Kau putranya, Yusin Xiang Tio Chong Tio? Kalau begitu, sungguh kebetulan. Memang Tai Su sedang mencari padamu. Nah, mari lekas kau ikut aku pulang. Aku pun justru hendak menghadap Tai Su kamu itu, jawab Tan Hong. Hanya tak ingin aku pulang bersama kau. Aku adalah rakyat Tionggoan, siapa kesudian bekerja untuk negeri Wat Su? Cici Yang Ho heran. Keluargamu dengan pihak Beng dari keluarga Chu adalah musuh turunan. Katanya, sekarang kau telah mendapatkan harta pendaman dan peta buminya, kenapa kau justru serahkan itu kepada musuh? Mana ada aturan itu? Sekarang begini saja, harta pendaman itu adalah kepunyaanmu. Kami tidak inginkan itu, kau serahkan saja peta buminya kepadaku, supaya dapat aku persembahkan kepada Tai Su satu. Kau baik jangan bergurau lebih lama pula. Tan Hong tidak guberis bujukan itu. Sambil menaruh sebelah kakinya di kursi, ia kibarkan gambar lukisan itu. Ia bersikap menantang. Siapa main-main dengan kau katanya? Jikalau kau punya nyali, nah, kau ambillah sendiri. Chi Chiang Ho ragu-ragu, tidak berani ia maju untuk merampas gambar lukisan itu. Juga beberapa pahlawan Mongolia lainnya, yang menyamar tidak berani sembarangan perlihatkan diri. Demikian juga kawan-kawannya situ, baik yang telah berubah pikirannya, maupun yang hendak membela mati-matian, bersangsi juga untuk maju, yang pertama disebabkan hatinya sudah tawar, yang belakangan karena jerik untuk keberanian Tan Hong itu. Cui Hong sementara itu senderkan diri pada In Lui. Sejak kita berpisah, apakah kau memikirkan aku ia berbisik di kuping suaminya itu? Lihat, orang banyak tengah mengawasi kita sahut In Lui dengan perlahan. Aku khawatir hari ini kita sukar lolos dari kematian, tetapi kenapa kau masih mempunyai hati untuk berbicara demikian terhadapku? Memang pesanggerahan itu telah dikurung tiga lapis sedang Cio yang cuma ada berempat. Tapi Cui Hong tidak pedulikan itu. Sudah hampir satu tahun aku berduka saja, katanya pula, tetap dengan perlahan, maka kalau aku tidak bicara sekarang, sampai kapan hendak aku menunggunya? Hari ini aku tidak peduli kita akan dapat lolos atau tidak, jikalau aku mesti mati, dengan mati bersama kau, hatiku puas. Cui Hong dengan In Lui adalah suami istri, tetapi itu cuma nama saja, hal yang sebenarnya Nona Cio tidak ketahui, maka itu, selagi mereka sudah lama berpisah, tidak aheran dia sangat memikirkan suaminya itu, dari itu setelah sekarang mereka bertemu, mana sanggup dia menahan hatinya terlebih lama pula? Demikianlah, di ruangan di mana terdapat banyak orang, dia bertingkah laku seperti anak kecil. Sedang Nen Lui kewalahan melayani istrinya itu, tiba-tiba ia lihat lompat maju dua orang ke arah Tan Hong. Mereka bertubuh besar dan kasar. Mereka kawan-kawan dari situ, mereka pernah meyakinkan ilmu silat Tai Lek Sinkun, dari itu, hebat kepalan mereka. Mereka lihat Tan Hong muda dan tubuhnya biasa, mereka tidak memandang mata. Begitulah mereka maju, yang satu berniat menyambar lengan orang, untuk dibikin tidak berdaya, yang lain berniat merampas gambar lukisan. Tan Hong lihat kecil orang itu maju, ia gerakan pedangnya. Cuma satu sinar berkelebat, atau penyerang yang satunya itu berkawok, terus diarubuh pingsan, sebab sebelah tangannya kutung. Sedang kawannya, diarubuh terjungkal di depak si anak muda, hingga patahlah tulang-tulangnya. Sungguh tidak punya malu teriak Tan Hong. Kamu hendak merebut kemenangan dengan mengandalkan jumlahmu yang banyak. Hektometer. Mukanya situ kembali jadi merah padam, tetapi di dalam hatinya, ia kata, dalam keadaan seperti ini, siapa hendak pedulikan lagi segala aturan kaum Kango. Ia hendak berikan titahnya ketika si orang bertopeng, yang tadi menolongi Ngochito, sudah perdengarkan suaranya, bagus, bagus demikian katanya. Hari ini udara bagus, tepat waktunya untuk melempangkan urat-urat. Bertempur satu sama satu, itulah paling bagus. Suara orang itu nyaring bagaikan suara genta, menderum di dalam ruangan itu. Tergerak hati situ melihat sikap dan mendengar suara orang itu, ia lantas perhatikan tubuhnya, di dalam hati kecilnya ia berkata, dengan bertempur satu lawan satu, dia pasti dapat membuat musuh-musuhnya mati lelah. Dalam suasana seperti itu, Cui Hang buktikan kata-katanya. Ia tetap menyender kepada In Lui, masih ia perdengarkan kata-katanya yang halus. Adalah waktu itu, si Bukie, puteranya si Tu, memajukan diri. Dia berlompas sambil menggerakkan kedua tangannya, sikapnya Jumawa. Aku undangin si Yang Kong untuk main-main beberapa jurus demikian. Pemuda ini perdengarkan suaranya, langsung ia tantang In Lui, orang yang ia paling benci. Ia menjadi sangat panas karena menyaksikan lagaknya Nona Chiu itu, hingga tak berkuasa lagi ia atas hawa amarahnya. In Lui lepaskan diri dari Cui Hang, ia hunus pedangnya, pedang Cheng Beng Kiam. Selama di Heksek Chung, di dalam merimba pohon cemara di luar kampung, pernah In Lui tempur si Bukie maka taulah ia, walaupun Bukie benar gagah, orang tidak berada di atasannya, karenanya, ia tidak juri sedikit pun jua. Hanya kali ini, si Bukie telah kerahkan tenaganya, dia perlihatkan kekosenannya, dengan tangan kirinya ia mengancam, dengan tangan kanannya ia menyerang secara hebat. Itulah serangan yang luar biasa. In Lui berkelit dengan tipu silap Toat Pau Jiang Wiye, sama dengan membuka jubah untuk menyerahkan kedudukan, Ia menggeser ke samping kanan, pundaknya diturunkan, sesudah mana, baharulah ia menyabet, untuk membalas menyerang. Kena teriak Bukie selagi ia menyerang itu. Hebat kesudahannya serangan itu. In Lui lompat mundur, ia merasa heran. Bukie pun mundur, tetapi darah mengucur dari kakinya, sebab celananya kena tersabet robek, kulitnya terkena ujung pedang. In Lui heran, karena kepandayan orang beda daripada yang sudah-sudah. Ia tentu tidak tahu, setelah kekalahannya diheksekcung, Bukie sudah mencari seorang biaw dari siapa ia peroleh ilmu pukulan im yang tokse eciang, tangan pasir beracun, hingga siapa terkena telak, di dalam tempo tujuh hari, dia mesti terbinasa. Syukur bagi In Lui, ia gesit sekali, ia keburu berkelit, kalau tidak, ia bisa celaka. Adalah karena kegesitannya itu, ia pun dapat mengarahkan pedangnya pada sasarannya. Sibuk ia menjadi gusar dan kalap. Ia terluka tetapi tidak parah, maka itu, setelah berkawak-kawak, ia lompat maju pula, untuk mengulangi serangannya. In Lui jardik karena pengalamannya yang pertama itu, tidak mau ia sembarang menikam atau menyabet, untuk melayani lawan yang lihai itu, ia perlihatkan kelincahannya, ia berkelit, ia berputaran di sekitar lawannya itu. Dalam sekejap saja, Bukie seperti dikurung si Nona, sama sekali tak berhasil pelbagai serangan dengan tangan jahatnya itu, Jangan kata mengenai tubuh si Nona, bajunya pun tidak pernah tersentuh. Maka itu, sesudah 20 jurus, ia menjadi bimbang. Insyaalah ia bahwa ia bukan lawan si pemuda, di lain pihak, tidak sudi ia menyerah, ia penasaran sekali. Karena itu, ia ambil keputusan sama-sama bercelaka. Ia ingin berlaku nekat. Segera datang serangannya ayang lihai, yaitu Siappek Hoasan, atau dari samping menggempur gunung Hoasan, ia bersedia mengorbankan sebelah lengannya, asal serangannya berhasil, supaya In Lui terkena racun tangannya itu, supaya saingan itu menemui ajalnya dalam tempo beberapa hari. In Lui cerdik, ia dapat menduga maksud lawannya apabila ia saksikan serangannya. Ia lantas bergerak dengan cepat dengan tipu silat Hang Tiam Tau atau burung Hang Manggut, dengan sebatia balikan pedangnya, guna memapaki tangan musuh. Di saat pedang dan lengan hampir beradu, dan lengan yang akan terkutung atau tangan jahat mengenai In Lui, tiba-tiba seorang mencelat di samping mereka, tangan kirinya menarik, tangan kanannya menyambar, dalam saat yang berbareng itu, Bukye kena ditarik, In Lui diserang pada nadinya. Orang ini luar biasa, tubuhnya jangkung kurus bagaikan sebatang gala, ke sepuluh jari tangannya berkuku panjang dan hitam mengkilap. Sambil melakukan gerakan itu, dia tertawa menyeramkan, mulutnya mengucapkan, babah mantu yang manis dari Cio Chung Chu benar-benar lihai, biarlah aku yang melayani dia beberapa jurus. Orang itu tidak lain daripada gurunya si Bukye, yaitu si orang Biau yang bernama Cek Sin Chu. Dia adalah orang dari Provinsi Kwi Chiu, dia pesiar ke utara, maka juga orang utara, dalam sepuluh, sembilan tidak mengenal dia. Segera juga In Lui mesti melayani orang Biau ini. Cek Sin Chu betul-betul lihai, dia gagah sepuluh kali lipat daripada si Bukye. Di antara berkilaunya pedang, tubuhnya bergerak-gerak lincah sekali, kadang-kadang masih dapat ia ulur jari-jari tangannya yang lihai untuk menyambar tubuh si Nona. Seringkah, karena gerakan tangannya, tulang-tulangnya di bahagian buku perdengarkan suara meretek. In Lui heran terhadap musuhnya ini, ia berlaku sangat hati-hati. Ia mainkan pedangnya demikian rupa, hingga ia lebih banyak memelah diri daripada melakukan penyerangan. Ia menganggap, melindungi diri adalah paling utama. Sekian lama Cek Sin Chu tidak peroleh hasil, dia menjadi tidak sabar. Satu kali dia berseru keras, lantas kedua tangannya menyambar-nyambar dengan cepat dan hebat, sampai sambaran anginnya mendatangkan hawa dingin. In Lui menjadi heran sekali. Beberapa kali ia rasakan pedangnya tersampok miring atau terpental sedikit. Tapi yang menguatirkan adalah ketika ia merasa hatinya bagaikan goncang, hati itu panas seperti orang memancing hawa amarahnya. Waktu ia sadar, ia bersikap memelah diri saja, tapi selang lima puluh jurus, tak dapat ia kuasai pula dirinya, ia sudah lantas mencoba untuk membalas menyerang juga. Nyatalah Cek Sin Chu telah menggunakan tipu silat Im Hong Tok Se Eciang, tangan pasir beracun dibarengi angin yang menyeramkan. Sambaran angin itu, yang sangat dingin, meresap ke dalam tubuh lawan, dengan perlahan-lahan hawa dingin itu mempengaruhi pikirannya, mengganggu urat syarafnya. Memang maksud orang Biawini memancing serangan membalas supaya selagi hati lawan panas, ia dapat merebut kemenangan. In Lui kirimkan satu tusukan ke arah dada, cepat dan langsung. Nampaknya Cek Sin Chu akan menjadi korban, tidak nanti dia dapat menghindarkan diri pula. Mendadak dia berseru, tubuhnya lompat mencelat, lalu dari atas, dia ulurkan kedua tangannya, untuk menyengkeram dengan sepuluh jarinya. Cui Hang menonton sejak tadi, dia kaget melihat serangan itu, sampai dia menjerit, hampir dia pingsan. Hebat akibat kedua orang yang saling menyerang secara dasyat itu, hebat juga tertawanya para hadirin di pihak Tuan Rumah. Mereka ini menyangka, selesai sudah pertempuran itu. Tetapi akhirnya, mereka semua berdiri melengat. In Lui dan Cek Sin Chu telah memisahkan diri sejauh satu tombak. Tidak keruan baju orang Biau itu, karena baju itu robek di bahagian pundak. Kekasih Cui Hang juga tidak kurang rusaknya, dapat dikatakan lebih-lebihan. Saput tangan In Lui yang dipakai menutupi rambutnya dengan memakai jepitan emas telah terputus menjadi dua potong, ikat rambut itu terlepas, maka terlihatlah tegas bahagian dari rambutnya yang bagus dan panjang, hingga sekarang terbukalah rahasianya bahwa ia bukannya satu pemuda melainkan satu pemudi. Jurus itu sangat berbahaya bagi kedua pihak, maka itu keduanya, di dalam waktu yang sangat hebat itu, mencoba mengelakkan dirinya masing-masing, tetapi mereka telah saling sambar juga, hingga keadaannya menjadi demikian rupa. Tentu saja, orang-orang menjadi tercengang, sedang pihak situ kemudian perdengarkan pula tertawa mereka, sebab mereka anggap kesudahan itu lucu. Cis cek sincu meludah. Sungguh apes, bolehnya aku bertemu denganmu, siluman. Tak sedih aku bertempur dengan seorang wanita. Paras In Lui menjadi merah padam, ia malu, jengah dan mendongkol. Ia lantas maju pula, sambil menggerakkan pedangnya, untuk menyerang pula. Adik kecil, beristirahatlah, tiba-tiba ia dengar suara Tan Hong, perlahan dan sabar. Nanti aku yang melayani dia. Selagi mengucap demikian, tubuh si anak muda sudah melesat, menghadapi cek sincu, yang terus ia serang, maka dengan segera mereka bertempur. Masih saja orang tertawa, semua metode diarahkan kepada In Lui, yang menjadi sangat likat dan mendongkol. Tidak kurang herannya adalah Cio Eng dan gadisnya, mereka ini mengawasi dengan melengat, bahna heran, berduka dan putus harapan. Ayah dan gadis itu merasa tidak keruan, mereka kecelek dan masgul, terutama si nona sendiri. Cui Hang tidak sangka, suami yang ia harap-harapkan itu sebenarnya adalah satu nona. Selagi semua pandangan diarahkan padanya, In Lui lekas-lekas betulkan ikat kepalanya. Ia mesti kuatkan hati, untuk menahan malu, hanya tetap ia likat. Akhir-akhirnya, Cui Hang menghampiri suaminya itu. Ia menjadi bersangsi. In Siang Kong, mengapa kau gemar memelihara rambut panjang? Ia tanya sambil berbisik. Kau, kau, kau sebenarnya pria atau wanita? Merah muka In Lui. Ia memang sudah pikir, satu waktu ia hendak buka rahasianya terhadap nona Cui Hang ini, tetapi tidak ia. Sangka, di sini, dalam keadaan begini, ia mesti membuka rahasianya itu. Maka itu, ditanya si nona, ia membungkam saja. Hayo katakan Cui Hang mendesak, sambil menekan iga orang dengan kedua jarinya. In Lui tidak menjawab, sebaliknya, ia mengawasi kepada kedua orang yang sedang bertanding. Dengan mendadak saja, berhentilah suara tertawa yang riuh itu, sebagai gantinya para hadirin memandang kekalangan pertandingan di mana kedua lawan telah sampai pada saat pertempuran yang dirasyat. In Lui mendelong mengawasi Tan Hong, sinar matanya jelas menandakan perhatiannya yang luar biasa. Cui Hang lihat sikap orang, ia heran, lalu ia rasakan hatinya dingin. Bukankah itu sinar matanya satu kekasih? Demikian rupa perhatiannya terhadap In Lui sebelum ia ketahui In Lui adalah satu pemudi sebagai ia sendiri. Maka ia menjadi sangat berduka, hancur hatinya seperti bayangan rembulan indah di muka air yang hancur luluh ditimpa batu oleh satu bocah nakal. Di medan pertandingan, dengan tenang Tan Hong layani Cek Sin Chu. Ia memang mempunyai iwakang yang jauh terlebih sempurna daripada iwakangnya In Lui. Ketenangan ini membuatnya orang biaw itu tidak dapat berbuat banyak, sebab setiap serangannya selalu dapat dipecahkan. Lama-kelamaan Cek Sin Chu menjadi tidak sabar, ia menjadi penasaran sekali. Bukankah tadi ia berhasil mempengaruhi In Lui? Kenapa sekarang ia gagal? Ia telah mencoba pelbagai macam serangannya. Akhirnya, ia berseru, ia menyambar sambil lompat menjelat, seperti tadi ia serang In Lui. Hebat nampaknya ke sepuluh jari tangannya yang hitam itu, dengan kuku-kukunya yang tajam dan beracun. Beda daripada In Lui, Tan Hong tidak sambuti serangan dasyat itu, ia hanya lompat berkelit. Habis itu, ia terus main berkelit pula. Kadang-kadang ia gunakan pedangnya untuk memapaki serangan yang mengancam padanya. Cek Sin Chu menghembuskan hawa dingin, ia heran bukan main. Ia tahu ilmu silat Im Hong Tok Se-Eci yangnya itu diciptakan dengan melatih diri menelat perkelahian burung-burung di atas gunung. Sejak ia turun gunung, tidak pernah ia pertontonkan itu, pun kepada si Buk Ye. Ia belum mewariskan semuanya, tapi heran, Tan Hong seperti mengerti ilmu silat itu. Anak muda ini selalu bisa mengelakkan diri, atau dia menyambutnya secara membahayakan jari-jari tangannya yang beracun itu. Sebenarnya, sejak ia mendapatkan kitab peninggalan Feng Ho Siang, yaitu Hian Kong Yao Keat, yang telah dibacanya dengan seksama, Tan Hong menjadi seorang yang cerdas luar biasa, disebabkan pengetahuannya bertambah banyak sekali. Bagai-nya dengan cepat ia dapat mengetahui sifat ilmu silat lain kaum bila ia menyaksikan ilmu silat itu. Selama menyaksikan si Buk Ye bertempur dengan In Lui, Tan Hong sudah perhatikan ilmu silat yang luar biasa itu, habis itu, ia tonton kepandayan Cek Sin Chu. Kemudian, ia sendiri pun melayani orang Biao itu, sampai kira-kira seratus jurus. Semua itu sudah cukup baginya untuk mengetahui ilmu silat orang, maka sambil bertempur dengan tenang, tapi pun dengan tidak kurang sebat dan waspadanya, dapat ia melayani dengan baik. Kalau akhirnya musuh jadi penasaran, ia sendiri masih tetap sabar seperti biasa. Adalah kemudian, sesudah lewat banyak jurus, ia membuatnya musuh lelah, hingga Cek Sin Chu, yang mengin syafi itu, menjadi bingung. Baharu sekarang orang Biao ini memikir untuk mengangkat kaki saja. Caranya ia sudah tahu, ialah dengan jalan menggertak dulu lawannya. Demikian ia beraksi untuk menyerang dengan hebat, untuk kemudian mengangkat langkah panjang. Tan Hang melihat tegas orang sudah tidak berdaya, sekarang orang menyerang secara demikian hebat, ia dapat menduga maksud orang. Eh, siluman, kau tinggalkanlah satu pertandaan katanya dengan bentakannya selagi ia diserang, dan sambil membentak dengan sebat luar biasa, ia papaki serangan itu. Tanpa dapat dihindarkan lagi, lengan dan pedang telah beradu satu dengan lain sambil perdengarkan satu suara, menyusul itu, lengan Cek Sin Chu terputus jatuh di lantai dan mengeluarkan banyak darah. Selagi para hadirin kaget, hingga mereka perdengarkan seruan tertahan, Cek Sin Chu sendiri lari keluar, ia nerobos di antara orang banyak, setibanya di luar pesang gerahan, ia menoleh, akan perdengarkan ancamannya, bocah yang baik, lagi sepuluh tahun, Chou Sumu akan datang pula mencari kau untuk membalas sakit hati. Tan Hang tidak kejar lawan itu, dengan tenang ia sekap pedangnya yang berlumuran darah, ketika ia dengar ancaman itu, ia lantas menjawab, baik, akan aku tunggui kau. Orang-orang merasa kagum ketika menyaksikan Cek Sin Chu, yang telah terluka demikian parah, masih dapat lari dengan pesat. Tan Hang menyesal juga yang ia telah menahas lengan orang. Mulanya ia tidak memikir untuk berbuat demikian, mendadak ia panas hati mendengar orang mendamperat dengan menggunakan kata-kata siluman terhadap Ping Lui. Setelah itu, tidak ada lagi orang yang berani muncul lu untuk bertempur satu sama satu. Mereka sudah menyaksikan kelihayan pemuda dan pemuli itu. Hal ini membuatnya Situ menjadi masgul dan panas hati, ia masih penasaran, maka ingin ia menyerukan pula konco-konconya untuk mengepung musuhnya. Justeru itu, orang mendengar tertawa yang tegas di susul pujian, ilmu pedang yang bagus, ilmu pedang yang bagus. Aku juga ingin menerima pelajaran beberapa jurus darimu. Tan Hang segera menoleh, akan kenali si orang bertopeng, sepasang mati siapa bersinar tajam, agaknya seperti mengandung rahasia. Kaget In Lui mendengar tantangan orang itu, ia khawatir, dengan satu lawan satu, Tan Hang bukan tandingan orang tidak dikenal itu. Orang itu sudah maju menghampiri. Mulailah ia menantang begitu lekas ia pasang kuda-kuda. Tan Hang tidak lantas maju, ia hanya tancap pedangnya. Chuan tidak mencabut pedang, biar aku layani kau dengan tangan kosong, ia kata. In Lui kerutkan alisnya. Ia anggap Tan Hang terlalu percaya dirinya sendiri. Tadi dengan dikerubuti berdua, si muka bertopeng dapat bertahan lama, itu menandakan kelihayaan orang, maka, dengan menggunakan pedang, mungkin Tan Hang sebanding, dengan tangan kosong, mesti diakalah. Orang bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, katanya. Silakan Chuan mulai lebih dahulu. Tetamu tak dapat melancangi Chuan rumah, maka itu, silakan Chuan yang mulai tanhang merendahkan diri. Kembali si muka bertopeng tertawa. Tio Siang Kong, kau selalu tidak hendak mendahului lain orang, sifatmu benar-benar sifat guru yang kenamaan, ia berkata pula. Sebenarnya kita sama-sama tetamu di sini. Tapi Siang Kong ingin aku yang terlebih dahulu mempertunjukkan keburukanku, baiklah, akan aku berlaku lancang. Mendadak saja ia tekuk tangannya ke dalam, lalu dengan gerakan Wan Kiong Siagoat atau menarik busur memanah rembulan, jari tangannya terus menyambar ke dada si anak muda, untuk menotok urat besarnya, yaitu Hian Keehya. Lihai ilmu totok si orang bertopeng ini, akan tetapi Tan Hong juga bukan orang sembarang, tak dapat ia ditotok dalam sekejap itu saja, di saat jari tangan orang hampir mengenai bajunya, ia sedot dada dan perutnya berbareng, hingga jarak jari tangan dengan dadanya menjadi terpisah satu kaki, berbareng dengan mana, tangan kanannya digerakkan, untuk menggantikan memapaki. Serangan itu, itulah tipu silat Tiong Liu Teocu atau di tengah aliran air menancap tiang batu. Lihai tangan Tan Hong ini, yang terlatih sempurna. Biasanya, siapa kena dipapaki secara begitu, jari tangannya bisa patah. Karena ini, berani ia mengadu tangan dengan totokan lawan. Cerdik si orang bertopeng itu, selagi kedua tangan baharu bentrok perlahan, dengan serbat ia tarik kembali tangannya itu, hingga batal ia menyerang. Ia pun memuji pula, katanya, orang dengan usia begini muda sudah punya tenaga latihan begini lihai, sungguh hebat. Nah, kau sambutlah ini. Dengan sebat si orang bertopeng ini ubah jari-jari tangannya yang terbuka itu menjadi satu telapak tangan yang rapat dan dilebarkan, dengan itu ia menyerang pula. Tan Hong terkejut. Barusan, bentrokan yang perlahan, membikin ia merasa tangannya kesemutan, coba ia tak mempunyai iwakang yang sempurna, hampir ia tidak dapat pertahankan diri, dan sekarang, ia diserang pula. Tidak mau ia berlaku sembrono, tetapi masih hendak ia mencoba pula. Kali ini ia kerahkan tenaga dari Tai Lekin Kong Chiu, hingga tenaga tangannya itu seumpama gunung rubuh yang mengurut lautan. Bentrokan sudah lantas terjadi. Hebat bentrokan itu, keduanya sampai mundur masing-masing tiga tindak. Tapi itulah belum terlalu hebat. Masih ada akibat lainnya. Si orang bertopeng mundur tanpa air mukanya berubah, sebaliknya Tan Hong, ia merasakan telapak tangannya seperti beku. Orang luar tidak lihat suatu apa, wajah Tan Hong tetap tak berubah, tapi pemuda ini insyaf, si muka bertopeng itu mempunyai tenaga latihan yang lebih daripadanya. Heran, Tan Hong berpikir. Ia tahu, orang itu telah menggunakan kepandayan itchie siankang atau latihan sebuah jari, dan jurus itu dinamakan tiat piepe atau piepe besi. Tiat piepe biasa, banyak dimengerti orang, tetapi kepunyaan si orang bertopeng ini benar-benar jarang sekali. Mau atau tidak, Tan Hong jadi berpikir keras, ia menduga-duga siapa lawan ini. Dia tahu, dia mestinya seorang kenamaan, hanya aneh, kenapa seorang kenamaan mencampurkan diri di dalam rombongan si Tu, yang terang adalah satu penghianat bangsa. Juga aneh, mendengar suaranya, dia seperti ketahui gurunya. Selagi si anak muda berpikir, si orang bertopeng tertawa dan berkata pula, sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang tangguh, baharu hari ini aku dapat menyambut murid seorang kenamaan. Sungguh aku girang. Tan Hong membarengi kata-kata itu dengan serangan pula, yang diulangi hingga tiga kali beruntun. Ketiga serangan itu sangat berbahaya, sebab serangan itu seolah-olah mengancam. Dikatakan bukan ancaman tapi mirip mengancam, dikatakan ancaman tapi sebenarnya bukan. Tan Hong lantas mainkan ilmu silat long ciam lokskoa atau angin meniup daun rontok. Dengan jurus ini, ia senantiasa berkelit dengan sebat dan sambil berkelit ia gunakan ketika itu untuk balas menyerang. Ia berkelit tetapi ia tidak mundur setindak juga. Serangan pertama dari si orang berkedok dipunahkan dengan satu jurus tai kekun yang dinamakan Jihong Jihepie sama dengan seperti membungkus, seperti menutup, yang kedua dilawan dengan Siaulim Kun punya kue eseng tektawa atau kue eseng menendang bintang. Perlawanan ini adalah tangkisan tangan dan tendangan kaki dengan berbareng, jadi merupakan pembelaan diri berbareng perlawanan untuk memaksa lawan menukar haluan. Dan yang ketiga ia gunakan ilmu silat gurunya sendiri, yaitu satu jurus dari pekpian Hian Ki Chiang Hoat. Dengan ini, ia pukul kembali tangan lawannya. Ah, si orang bertopeng perdengarkan kekaguman atau keheranannya, sebab dalam segebrakan itu, anak muda ini sudah menggunakan jurus-jurus dari tiga kaum persilatan. Tanpa merasa, saking cepatnya, orang sudah bertempur kira-kira tiga puluh jurus. Si orang bertopeng masih tetap gunakan tiat pria pae yang dipadu dengan It Chie Siang Kang, ia tetap tangguh. Tan Hang sebaliknya sudah lantas ubah haluan, yaitu tidak lagi ia andalkan Hian Kong Yau Kuat untuk membingungkan lawannya. Ia merasa, kalau terus ia bersilat secara demikian, lama-kelamaan ia akan kehabisan tenaga dan bisa celaka. Ia menukar dengan ilmu silat Tai Siam Ye Chiang Sia ajaran burunya. Dengan begitu, ia lindungi dirinya dengan kedua tangannya. Ilmu silat ini ringkas kalangannya, rapat penjagaannya, teguh kedudukannya, kalau sangat didesak, keras juga penolakannya. Agaknya si muka bertopeng kewalahan juga dengan penyerangannya, sebab belum pernah ia dapat menembus pembelaan diri orang itu. Meskipun ia bergerak sangat cepat dan berbahaya, angin serangannya bersyur-syur keras. It Chie Siang Kangnya pun kerap kali menotok ke jalan darah. Masih Tan Hang tidak dapat menduga, siapa musuh ini, dia orang apa. Tiapie Pei-nya mirip kepandayan Tantai Miming, sama lihainya, tetapi dia bukan Tantai Miming. Sebab Tantai Miming tidak mengerti It Chie Siang Kang. Mungkinkah mereka dari satu perguruan? Kalau benar, kenapa dia pandai It Chie Siang Kang? Mungkinkah guru Miming berat sebelah? Juga Miming pernah berkata, dia tidak mempunyai Su Heng, kakak seperguruan lelaki, ada juga Sumo Ai, yaitu adik seperguruan wanita. Mereka masih bertempur, si orang bertopeng terus mendesak, malah kali ini, ia mendesak terlebih hebat, dengan jari tangannya, dengan kepalan atau telapak tangannya. Sampai kira-kira 50 jurus Tan Hang merasakan sangat terdesak. Inilah disebabkan ia kalah iwekangnya daripada lawannya itu. Hati-hati tiba-tiba si orang bertopeng berseru ketika ia telah melakukan serangan beberapa kali. Tapi kali ini ia menyerang dengan berbareng, yaitu tangan kirinya membentur sikut orang, tangan kanannya menotok. Tan Hang jadi sangat terancam. Kalau ia singkirkan totokan tangan kanan, ia mesti terkena benturan tangan kiri. Lawannya itu, demikian sebaliknya. Tapi ia tidak menjadi gugup, hatinya tak gentar, ia berlaku tenang, hanya untuk memeladiri, ia bertindak cepat. Dengan sekejap saja ia putar tubuhnya, sambil berputar ia bebaskan diri, lalu ia membalas menyapu ke arah tangan musuh. Ah, si musuh berseru tertahan, bahna kagum. Ia telah saksikan serangannya dihalau dengan tiat pria pe dan itchie siang kang dengan berbareng. Itchie siang kang tak dapat dilatih sempurna dalam sekejap saja, mesti menggunakan waktu sedikitnya 10 tahun, tetapi luar biasa, Tan Hong dapat menjiplaknya selama mereka bertempur. Tentu saja, ia membuatnya musuh sangat heran. Justeru itu, ia menukar lagi jurus-jurusnya dengan pekpian hian ki ciang hoat, hingga ia mendapat ketika. Sekejap saja si orang bertopeng melengat, akhirnya ia tertawa besar. Kau sangat cerdik, katanya. Hampir saja aku teperdaya kata-kata ini disusul dengan totokan kebebokong Tan Hong. Sasarannya ialah jalan darah Tian Chu Hyat. Tan Hong berkelit. Ia dapat membela dirinya. Lawan itu penasaran, ia ulangi serangannya hingga tiga kali. Selalu ia gunakan tenaga besar. Bukan main sulitnya Tan Hong melayani terus lawan ini, meski begitu, ia masih dapat bertahan lagi kira-kira dua puluh jurus, sampai di saat mana, ia lantas menghadapi serangan dua tangan berbareng, hanya yang satu mengancam, yang lain bukan, itulah tangan kiri yang menggertak, tangan kanan yang majunya ayal, ialah yang menepak benar-benar. Tan Hong menyambut dengan tangan kiri, atau segera ia insyaf bahwa ia telah diperdayai, kedua tangannya kena ditolak. Tiba-tiba saja si muka bertopeng tertawa terbahak-bahak. Kau tidak mendusai demikian katanya sehabis tertawa. Harta pendaman Tio Suseng serta kitab Feng Ho Siang telah kau dapatkan. Maka apakah artinya untuk aku berdiam lebih lama pula di sini? Habis mengucap demikian, ia mengancam pula dengan tangannya, tetapi ia tidak menyerang terus, hanya melompat mundur, lalu lari keluar pesanggerahan, untuk menyingkirkan diri. Aneh kelakuan orang rahasia ini. Datangnya tiba-tiba, perginya pun tiba-tiba. Dia mirip seekor naga yang nampak kepalanya, tetapi ekornya tidak. Semua orang heran dan tercengang. Lebih heran pula Tan Hong, sebab ia merasa pasti, bila ia membuat perlawanan terus-menerus, mesti orang itu menang. Kenapa dia berhenti dengan tiba-tiba? Sebenarnya si orang bertopeng datang bersama Ngochito. Sejak bermula, ia sudah tidak sudi perlihatkan wajahnya. Sekalipun si Tzu dan puteranya, tidak tahu ia siapa, hanya karena ia pernah perlihatkan ilmu silatnya, ia dihargai, ia dibiarkan membawa dirinya sendiri. Seberlalunya si orang bertopeng, yang mana membuat si Tzu kaget dan berkhawatir, karena ia tahu kedudukannya menjadi lemah, maka itu, tidak ayah lagi, ia titahkan kawan-kawannya maju menyerbu, guna mengepung Tan Hong berdua. Ngochito, karena ingin mencari balas, sudah maju paling depan. Tan Hong tertawa berkahkakan. Adik kecil, mari ia mengajak Inlui. Nona In telah bersiap, malah ia telah beristirahat cukup lama, maka tanpa ayah lagi, ia maju kepada Tan Hong, untuk berdiri berendeng. Ngochito sambar pedang panjang dari salah satu orangnya si Tzu, dengan itu ia serang musuhnya, tetapi baharu dua jurus, dan sebelum kawan-kawannya sempat membantui padanya, pedangnya sudah terpapas kutung. Tentu saja ia menjadi kaget berbareng mendengkol. Ciciang Ho, sebawah hanya Ngochito, majukan dirinya, tetapi ia tidak lantas menyerang, ia hanya menegur. Tio Tan Hong, demikian katanya, kau telah berulangkah menerima budi besar dari negara kita, kenapa sekarang kau begini gelap pikiran? Tan Hong tidak mau melayani bicara, ia justru serang pahlawan yasian itu. Mau atau tidak, Ciciang Ho menangkis, tetapi baharu satu geberak, goloknya sudah terbabat kutung, hingga dia menjadi kaget sekali. Tio Tan Hong, kau, kau, ia berseru, lalu tertahan, sebab pedang Nen Lui menyambar ke arahnya. Karena ia berada di bawahan Ngochito, kepandaiannya pun kalah, tanpa berdaya, ia tertikam si Nona, hingga jiwanya lantas melayang. Ngochito kaget, dia lompat, berbareng dengan mana, dia dengar teriakan hebat di belakangnya. Itulah Cio Eng, yang telah lantas turun tangan. Cio Eng ini ternama, tenaganya pun besar, bisa dimengerti hebatnya serangan yang dibarengi seruannya itu. Dalam keadaan bingung dan pusing, Ngochito tidak berdaya lagi, tidak sempat dia bertelit atau menyingkir, kepalan Cio Eng telah sampai pada bebokongnya, maka di antara suara duk yang keras sekali, dia rubuh. Sekalipun lapis emasnya untuk melindungi tubuhnya telah pecah karenanya. Maka ia lantas memuntahkan darah hidup. Masih syukur baginya, ia memakai lapisan itu, hingga ia cuma jatuh pingsan, kalau tidak, jiwanya mesti melayang dengan segera. Beberapa pahlawan pengiring sudah lantas menubruk Ngochito, untuk diangkat dan dibawa lari. Pahlawan-pahlawan itu tidak berani mengadakan perlawanan terlebih jauh. Waktu itu kawan-kawannya C2 yang sejak tadi bersangsi dan yang telah berubah pikirannya serta orang-orang yang datang memenuhi undangannya, sudah lantas angkat kaki. Tidak mau mereka memberikan bantuannya. Sebaliknya, mereka yang bersatu padu pikirannya, yang hendak membela mati-matian, apabila mereka saksikan Tan Hang dan In Lui demikian koson, mereka itu jadi kecil nyalinya. Sambil tertawa berkakakan, Tan Hang serang mereka yang berani merintangi ia dan In Lui, cuma karena jumlah orangnya situ itu besar, tidak dapat mereka lantas dipukul mundur. Cio Eng lihat mereka terkurung, ia berseru, tangkap penjahat, tangkap rajanya. Hai, bangsa tua Shisi, hendak aku membuat perhitungan dengan kau. Benar-benar, habis berseru, jago tua ini lompat kepada orang Shisi itu. Situ tidak maju untuk melayani orang yang hendak membuat perhitungan dengannya, dia hanya berseru keras, menyusul mana, dia putar tubuhnya untuk lari meninggalkan ruangan berkumpul itu. Seruan itu rupanya dimengerti kawan-kawannya, serta merta mereka ini juga membalik tubuh, untuk lari juga. Tan Hang berempat menjadi haran. Kenapa musuh meninggalkan Cie Gie Tia secara serentak itu? Tapi mereka tak usah berpikir lama, atau mendadak terdengar satu suara nyaring sekali, lalu di depan mereka, turunlah pintu besi rahasia, yang memutuskan hubungan mereka di kedua pihak. Baharu sekarang mereka mengerti, mereka jadi terkejut. Sekarang sukar untuk mereka dapat keluar, meski umpama kata mereka kuat mengangkat pintu rahasia itu, sebab di balik pintu rahasia itu situ berada dengan orang-orangnya yang bersenjatakan panah, bandreng dan barisan arit. Begitu mereka angkat pintu besi, tentu mereka akan diserbu, dihujani anak panah, batu dan babatan arit itu. Cio Eng menghela nafas. Biarlah kita terkurung di sini, katanya, Mas Gul. Dari luar terdengar suara si Tu, serahkan gambar lukisan itu padaku, nanti aku hentikan pengurungan ini, malah mengingat kepada persaudaraan kita dahulu kala, suka aku mengijankan kamu. Berlalu dari sini In Lui tertawa mendengar orang menginginkan gambar itu. To aku, kata dia pada Tan Hong, mereka masih tidak percaya bahwa kau telah mendapatkan harta dan peta bumi itu. Apakah tidak baik gambar itu diserahkan saja pada mereka? Mereka toh tidak akan dapat menggunakan itu. Aku justru tidak hendak menyerahkannya sahut Tan Hong. Benar, jangan serahkan, kata Cio Eng. Gambar itu adalah Warisan dari Mendiang Seri Baginda, mana boleh warisan itu diserahkan pada mereka? In Lui tertawa. Aku pun cuma main-main katanya. Walaupun terkurung hingga terbinasa, tidak seharusnya kita minta ampun hingga karenanya kita mesti merendahkan derajat kita. Adik kecil, kata Tan Hong kepada kawannya itu, aku biasanya tertawakan kelemahan hatimu, siapa tahukah sebenarnya mempunyai semangat laki-laki. Tan Hong bergurau, akan tetapi In Lui meludah. Fui. Apakah kau anggap hanya kamu bangsa pria yang bersifat laki-laki katanya? Cio Eng dan gadisnya terkejut mendengar pembicaraan kedua anak muda itu, terutama kata-kata In Lui. Cui Hong dekati In Lui, untuk mencekal tangannya, untuk ditarik. In Siang Kong, apakah benar-benar kau satu nona ia tegaskan? Merah muka nona In, ia tunduk. Benar, En Cie, aku adalah satu wanita, sahutnya perlahan. Wajah Cui Hong menjadi pucat pasi. Oh, oh, kau, katanya, lalu suaranya tertahan. Setelah peroleh kepastian, habis sudah harapannya. Ia tidak dapat berbuat lain, akhirnya ia menangis. In Lui jengah sendirinya, ia pun tak enak hati. En Cie, karena terpaksa, aku mendusai kau, ia berkata pula. Aku harap kau jangan gusar. En Cie, aku punya satu saudara angkat. Nona Cio angkat kepalanya, mukanya merah, matanya mencorong. Siapa pedulikan saudara angkatmu itu? katanya keras. Ah, dasar kau tidak ketahui hatiku. Ia tahu anak muda dihadapannya adalah satu pemudi, akan tetapi dari lagu suaranya, masih Cui Hang pandang orang sebagai satu pemuda. Tan Hang sebaliknya, tertawa melihat kelakuan kedua pemudi itu. Cio Eng, yang telah lanjut usianya, dapat mengendalikan hatinya. Ia tarik Tan Hang ke samping, untuk menanyakan keterangan mengenai In Lui. Dan Tan Hang tuturkan jelas perihal Nonain itu. Ketika itu ka sangat bernapsu mencari babah mantu, Tan Hang tambahkan sambil tertawa, dan Nen Lui, di samping usianya masih muda, pun telah terdesak, demikian maka terjadilah hal jenaka ini. Kamu cuma terkelabui untuk satu tahun, tidak apa, kejadian itu tidak sampai mentelantarkan usia puterimu, Loh Wung Hyong, bukankah kau telah melihat puteranya Kim Toh O Chih Kian? Bukankah ia, di kalangan kaum muda, gagah dan tampan? Cio Eng ingat San Bin, ia penuju pada anak muda itu. Tapi ia jawab, urusan jodoh anakku, tak dapat aku mengurusnya lagi. San Bin itu, apabila dia dipadu dengan In Siang Kong, dia tak dapat ditimpali, akan tetapi dia, memang cukup baik. Oleh karena sudah kebiasaan, seperti putrinya, jago tua ini masih sebut In Lui sebagai In Siang Kong. Mendengar sebutan ini, Tan Hang tertawa. Tiba-tiba, Hong Tian Lui berkata, Xiao Chu, aku kehilangan satu babah mantu tetapi hendak aku beri selamat padamu. Kiong Hi Ye. Untuk apakah pemberian selamat ini? Tanya Tan Hang sambil menghela nafas. Ia ingat sesuatu ketika mendengar ucapan jago tua itu. Cio Eng mengawasi. Kamu adalah pasangan yang sangat setimpal, ia kata. Anakku itu tidak sepadan direndengkan dengan In Siang Kong satu. Dan walaupun anakku tidak setuju, akan aku desak supaya dia menyerahkan In Siang Kong kepadamu. Bila mana kamu hendak mengundang aku minum marak? Hahaha, sungguh suatu jodoh yang manis sekali. Leong Hyeong, masih terlalu pagi untuk membicarakan urusan ini, kata Tan Hang. Masih ada yang kau belum ketahui? Cio Eng heran, ia mengawasi. Apakah itu tanyanya? Satu soal sulit, Leong Hyeong, jawab si anak muda, yang terus menuturkan permusuhan antara kedua keluarga In dan Tio. Cio Eng heran, ia pun menjadi bingung. Sementara itu, Cui Hang dan In Lui masih saja pasang ngomong. Nona Cio adalah yang paling banyak bicara, ia kecewa tetapi masih ia berat memikirkan In Lui. Dan In Lui, yang merasa dirinya bersalah, terpaksa harus melayani Nona yang ia perdayakan itu. Ia berkasihan terhadap Nona ini. En Cie yang baik, katanya kemudian, seumurku, tidak akan aku menikah, maka itu, akan aku temani kau. Cio Eng bersenyum. Adakah itu benar dia tanya? Kenapa tidak sahut In Lui, dengan sifat kekanak-kanakan? Ia pun tertawa. Cuma, En Cie yang baik, aku mempunyai satu saudara. Lelaki, kau sebaliknya tidak. Bagiku, tidak apa aku tidak menikah, tetapi kau, apabila kau tidak menikah, siapa akan melanjutkan keluarga Cio kamu? Cis Nona Cio meludah. Ia tidak sangka bahwa ia akan digodai. Ia lantas menoleh kepada Tan Hong, lalu tiba-tiba ia kata, In Siang Kong, aku tahu apa yang kau katakan tidak keluar dari hatimu yang tulus. Di hati lain, di mulut lain. Memang aku tolol, tetapi telah aku lihat siapa yang berada di dalam hatimu. In Lui merasa tertusuk, ia menghela nafas. Seumurku, tidak akan aku menikah, katanya, dengan lesu. Jikalau kau tidak percaya, En Cie, nanti aku sumpah di hadapanmu. Cui Hang bekap mulut orang. Tidak keruan-keruan, untuk apa angkat sumpah katanya. Aku telah dapatkankah sebagai adikku, aku puas. Bagus, bagus puji Cio Eng apabila ia dengar pembicaraan orang itu. Ia sebenarnya sedang berduka tetapi untuk sesaat, dapat ia lupakan kedukaannya itu. Kamu telah mengaku menjadi En Cie dan adik, maka, In Siang Kong, mengapa kau tidak hendak memberi hormat kepada ayah pungutmu? In Lui tertawa, ia bertindak menghampiri orang tua itu, ia memberi hormat sambil Pai Kui. Cio Eng mengangkat nona itu bangun. Baiklah, In Siang Kong, aku terima hormatmu ini ia kata. Hahaha tertawa Tan Hong. Masih saja memanggil lain. Siang Kong satu. Mendengar ini, semua orang tertawa. Sampai di situ, baharu mereka ingat pula bahwa mereka masih berada di dalam kurungan. Waktu itu sudah mendekati maghrib, di luar Cie Gie Tia, masih terdengar suara berisik. Di dalam ruang itu tidak ada makanan. Maka syukur, Tan Hong dan In Lui mempunyai bekal rangsum. Kering, bersama-sama, berempat, mereka tangsel perut mereka sekedarnya. Seng hari akan lekas berlalu, bagaimana besok tanya In Lui. Ia pecahkan kesunyian sehabisnya mereka dahar. Besok adalah urusan besok, untuk apa kau pikirkan kata Tan Hong sambil tertawa riang. Benar kata Cio Eng. Maka itu, mereka dapat bercakap-cakap dengan gembira. Selagi keempat orang ini tidak kesepian, Situ di luar sibuk memikirkan mereka. Mereka mesti tungkuli kesabaran diri, sebab di antaranya tidak ada yang berani menyerbu, semua masing-masing jerik untuk kegagahannya pasangan anak muda itu. Malam itu dilewatkan dengan Tan Hong dan Cio Eng bergantian berjaga-jaga. In Lui berdua cuwi hang tidur bersama di atas sebuah bangku panjang, mereka ini masih bercakap-cakap selama mereka belum pulas, masing-masing menuturkan isi hati mereka. Dalam tempo yang pendek itu, keduanya lantas rat sekali perhubungannya, bagaikan saudara-saudara kandung saja. Ketika itu kita berpisah di Cengliong Kiap, kata In Lui, ayahmu memaksa kau lekas pulang, untuk apakah itu? Tidak lain untuk urusan gambar lukisan, jawab cuwi hang. Ayah dengar kabar, pihak Wat Zuh hendak mengiring morang untuk merampas gambar itu. Entah bagaimana duduknya hal, maka bangsa itu ketahui gambar berada di rumah kami. Karena itu ayah menginginkan aku lekas pulang, untuk kami serumah tangga menyingkir ke In Macoan, di pesanggerahan Naceo Chu. Kami kembali pulang sehabisnya perang. Yang kami tidak sangka adalah bangsa tua Shishi itu yang berkongkol dengan musuh, tanpa mempedulikan persaudaraan, dia tidak hendak melepaskan kami In Lui tertawa. Dan mereka tidak ketahui, sejak siang-siang gambar itu sudah berada di tangan Toa Koku, ia kata. Berduka cuwi hang mendengar demikian erat rasanya In Lui menyebutkan kata-kata Toa Koku itu untuk Tan Hong. Kau sudah punya Toa Koku, kau lupakan Nciemu ia kata. Tapi In Lui lantas menghela nafas. Biar bagaimana, ia adalah satu nona, maka tidak dapat ia membuka rahasia hatinya, tak peduli terhadap kakak sendiri. Heran cuwi hang menyaksikan roman Ncie ini, cuma tidak mau ia menanyakan. Ia hanya bicarakan urusan lain, sampai tiba saatnya mereka mengantuk dan tidur. Berapa lama ia sudah pulas, cuwi hang dan Nen. Lui tidak tahu, mereka hanya tersadar tatkala mereka dengar suara sangat berisik di luar Chie Gie Tia. Adik kecil, lekas bangun Tan Hong memanggil. Lihat, baru kau percakapkan T.J. O. Chow, ia sudah muncul. Coba dengar, apakah itu bukan kakak angkatmu yang datang? In Lui buka matanya, ia dapatkan matahari sudah naik tinggi. Masih mereka terkurung pintu rahasia, tetapi di kedua tepi tembok terdapat liang kecil sebesar batang anak panah, dari situ mereka bisa mengintai keluar. Dan di luar tampak nyata bendera berkibar-kibar, di antaranya ada dua helai bendera yang besar luar biasa hingga menyolok mata. Itulah bendera yang berlukiskan matahari merah dan si putri malam, itulah Jit Goat Siang Kie, bendera Kim To'o Chow Choo. Pertempuran telah terjadi di luar, itulah yang menerbitkan suara sangat berisik. Chiu San Bin datang pada saatnya yang tepat kata Tan Hong. Kata-kata ini mengandung dua maksud, maka In Lui menjebikan bibirnya dan tertawa. Dengan lewatnya seng waktu, suara pertempuran terdengar semakin reda, akan di lain saat, pintu rahasia mulai terangkat naik. Hingga sinar terang lantas menembus masuk, lalu tampak San Bin bertindak masuk ke dalam Chie Gie Tia. Rahasia In Lui telah terbuka, tetapi karena terlanjur, ia masih dandan sebagai wanita, ketika San Bin tampak nona ini, ia heran. Ia menegur Tan Hong dan Chio Eng, tetapi kepada si nona ini ia cuma melirik saja. In Lui tidak menjadi likat, sebaliknya, ia berlaku tuapan. Apa yang kau minta padaku, telah aku selesaikan katanya. Kepada anak muda itu. Setelah salin pakaian, dan waktu ia tertawa, hingga nampak sujennya, In Lui menjadi sangat manis, ia bagaikan bunga baharu mekar. Di matusan bin ia menjadi luar biasa alok, hingga pemuda itu tergiur bukan main. Tapi di sana ia tampak Tan Hong dengan wajahnya seolah-olah tertawa, lalu hatinya itu menjadi dingin. Pemuda ini sangat menyintai In Lui, akan tetapi setelah ketahui Tan Hong pun menyintai nona itu, ia dapat kendalikan dirinya, kemudian Tantai Miming secara diam-diam membantui ia menangkan peperangan dan Miming pun jelaskan bagaimana kesengsaraan hati Tan Hong untuk membela negara, ia ambil ketetapan untuk mengalah, untuk mengundurkan diri dari medan cinta itu. Inilah sebabnya, dalam tempo yang pendek sekali, dapat ia kuasai hatinya. Tio Hyantit, Kera bagaimana kau ketahui kita terkurung di sini? Tanya Tio Eng sambil tertawa kepada penolongnya itu. Pertanyaan ini tepat, maka semua pandangan diarahkan kepada anak muda itu. Selama penyerbuan tentera Watzu, terpaksa kita berkeliaran keempat penjuru negara, jawab San Bin, begitu lekas perang sudah selesai, kami sudah lantas menggabungkan diri pula, dan niat kami adalah kembali ke tempat asal. Kemarin kami mendirikan kubu-kubu di dekat sini, tadi malam kami nampak kejadian yang luar biasa. Apakah itu tanya Hong Tian Lui? Ada seorang yang memakai topeng menyusup masuk ke dalam kubu-kubu kami, sahup pula San Bin. Dia melempar golok yang tertusukan sehelai surat. Dalam surat itu ditulis terang halnya Long Hiong beramai tengah dikurung di sini karena terjebak oleh si Tu. Lihai si orang bertopeng itu, ketika kami pergoki dia, dalam sekejap saja ia sudah menghilang pula. Seorang bertopeng kata Tan Hong, yang hatinya berjekat. Timbulah kecurigaannya. Benar, dia seorang bertopeng, San Bin pastikan. Kami tidak kenal dia, dia aneh, akan tetapi ayahku bilang, daripada tidak mempercayai, lebih baik kita percaya padanya, bahwa tak dapat tidak kami harus pergi menolongi setelah kami ketahui Long Hiong terjebak dalam kurungan. Demikian ayah menitahkan si Yautit datang bersama barisanku. Tan Hong terus memikirkan si orang bertopeng itu, demikian juga In Lui. Selama penyerbuan bangsawat Zhu itu, San Bin meneruskan keterangannya, beberapa kali ayah mengiring orangnya pergi ke rumah Chiyo Loopee, kami dapat keterangan Loopee tengah mengungsi dan belum pulang, karenanya, sampai sebegitu jauh, kami tidak dengar suatu apa tentang Loopee. Terima kasih untuk perhatian ayahmu itu, Chiyo Eng mengucap. Lain hari akan aku berkunjung kepadanya. Sementara itu orang tua ini telah melihat tegas anak muda itu, yang romannya gagah dan tampan, sekalipun dia tak dapat dibanding dengan Tan Hong atau In Lui. Di dalam pesanggerahan situ itu mereka bersantap pagi. Sehabisnya bersantap, Tan Hong dan In Lui lantas pamitan, karena perlu mereka lekas-lekas melanjutkan perjalanan mereka, hingga tak dapat mereka ditahan lagi. Chiyo Eng dan gadisnya juga tidak mau berdiam lama di pesanggerahan musuh, hendak mereka berangkat pulang, maka itu, San Bin antar mereka bersama-sama sampai di kaki gunung. Tan Hong dan In Lui dengan bergantian telah perdengarkan suitan mereka, atas mana munculah binatang tunggangan mereka, yaitu Chiyo Yasai cuma serta kuda pilihan dari Istana Kaisar. Selagi melihat In Lui lompat naik ke atas kudanya, tiba-tiba San Bin ingat suatu apa. Nona In, tunggu dulu ia segera memanggil. Dari atas kudanya, In Lui berpaling. Ada apa? Chiyo To'ako tanyanya. Tadi kau katakan bahwa kau telah bicara jelas dengan Nona Chiyo, karena itu, tak usah aku omong banyak lagi, sahut San Bin. Nah, terimalah kembali barangmu ini. Dari sakunya San Bin keluarkan batu permata San Hu. Tadi kau. Tadi kau.